Sudah Yudhidium S2-nya, Kak Indra. Baik, salam. Ya, Kak, makasih, Kak. Kita lagi persihanan pulang nih, Kak. Aduh, langsung. Oke, Kakak-kakak, selamat malam semuanya. Tetap semangat pertemuan terakhir kita malam ini. Empat jam pelajaran atau memulai tiga jam sampai jam sepuluh nanti lebih-lebih. Oke, Kakak-kakak, sebelum memulai seperti biasa, saya minta tolong, Kak Andi, meminta teman-temannya untuk memimpin pertolongan malam ini. Siap, terima kasih, Kak. Kak Nopriyadi, minta tolong, Kak. Siap, terima kasih, Kak Andi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya harapkan untuk mengambil hikmah pembelajaran kita pada malam hari ini sekaligus pertemuan terakhir kita di program PKG ini. Sudah mudah-mudahan apa yang kita cita-citaan, apa yang kita doakan, semuanya di ijabah oleh Allah SWT. Sebelum memulai pelajaran, mari bersama-sama kita berdoa menurut agama kepercayaan masing-masing. Berdoa, dipersilakan. Bismillah. Oke, berdoa selesai. Terima kasih. Silahkan, Kak Andi. Terima kasih, Kak Nopri. Terima kasih, Kak Andi, Kak Nopri, dan semuanya. Kakak-kakak, kita buka mic dulu. Mungkin terakhir, saya meminta buka mic malam ini untuk semuanya berbarengan. Terima kasih untuk semangatnya, malam ini kita melanjutkan materi dari pertemuan kita tadi malam, yaitu menyangkut LMS diseminasi. Saya akan membagikan layar. apakah sudah tampil, Kak Kak Kakak? Belum enggak? Belum enggak. Belum muncul enggak? Oke, baru muncul ya. Pengenalan, teknologi, dan simulasi LMS diseminasi. kalau kemarin kita fokusnya di tampilan fasilitator, malam ini kita mulai dengan tampilan peserta. Ini kesepakatan bersama, seperti biasa, menyalakan kamera, mematikan mikrofon, hadir sulturnya, menghargai waktu bersama, memaksimalkan fitur chat, klik raise hand sebelum bertanya, gangguan teks. Hilang-hilang suaranya, Kak. Oh, hilang-hilang ya? Oke. Gimana sekarang? Gimana, Kak? Jelas, Kak. Tujuan dari sesi pengenalan teknologi dan simulasi LMS diseminasi ini, 4JP 180 menit 90 menitnya kita mampu memberikan penilaian dan upan balik penilaian ini 55 menit cukup kemudian pengisian penilaian kinerja dan laporan fasilitator 15 menit kemudian alur pembelajaran diseminasi selama 20 menit kemudian 90 menit kedua memahami aplikasi pembelajaran daring 50 menit lalu memahami cara mengunggah pemberkasan 5 menit ketiga mampu memahami cara mengerjakan penugasan di LMS selama 20 menit kemudian kemudian mampu melakukan pengisian penilaian kinerja fasilitator dan upan balik penyelenggaraan waktu-waktu yang disini kakak-kakak adalah diseminasi ya kakak kalau kita bisa lebih cepat kita bikin cepat saja satu pembahasan agar sisa waktu kita bisa manfaatkan untuk berdiskusi tentang persiapan kakak-kakak terjun nanti ketika diseminasi ini agenda kegiatan sama ya dengan yang tadi pengisian upan balik ya sama kita lanjutkan oke ini lanjutan maksudnya lanjutan dari yang kemarin memberikan penilaian dan upan balik penilaian loh ini kok waktu lagi ya yang 55 menit tadi pertama penilaian menggunakan rubrik kedua penilaian komplit atau incomplete yang ketiga penilaian daftar hadir yang keempat penilaian melalui menu nilai ada empat pemberian nilai ya pemberian upan balik penilaian ada empat ada yang menggunakan rubrik ada hanya complete incomplete kemudian penilaian daftar hadir dan penilaian melalui menu nilai kemudian pengisian penilaian kinerja dan laporan fasilitator itu terdiri dari pengisian penilaian kinerja kemudian pengisian laporan fasilitator mari kita pelajari bersama mohon diperhatikan peserta tidak akan dapat melihat tampilan nilai pada tugas yang sudah dinilai oleh fasilitator apabila Anda ingin memberikan umpan balik pada kolom komentar yang terdapat pada fitur speed grader mohon berikan umpan balik terlebih dahulu kepada semua peserta sebelum diberikan penilaian hal ini dikarenakan komentar yang diberikan setelah melakukan penilaian tidak akan tampil pada LMS peserta tapi kemarin saya hampir semua memberikan komentar setelah penilaian kakak-kakak ya itu beberapa tampil kayaknya terbaca nggak sama kakak-kakak umpan balik komentar saya di nilai-nilai ada kak tampil kak ada kan ya mungkin sekarang harus umpan balik dulu baru menilai kemarin kami tidak mendapatkan halaman ini jadi saya tidak tahu yang penting nilai masuk kemudian umpan balik juga masuk itu saja yang saya kerjakan kemarin dan ya syukurlah kalau terbaca oleh kakak-kakak dengan segala keterbatasan komentarnya mohon maaf juga ada yang komentarnya panjang ya kakak-kakak ya yang merasa ketawa oke kita lanjutkan penilaian melalui rubrik nah untuk penilaian dari tugas misalnya ini 1.6.e refleksi perencanaan pembelajaran PJOK kita kliknya speed grader di bagian kanan atas setiap ada tanda speed grader ini itu artinya kita bisa memasukkan nilai ya kakak-kakak ya oke kliknya speed grader ini sepertinya pernah saya buka ketika kita blurring di sana kemarin speed grader ini nah untuk yang nilai ada rubriknya kita harus klik view rubrik warna abu-abu ini adalah penampilan tugas yang di upload nanti di sini kak tugasnya nama filenya di sini muncul di sini tugasnya kalau pdf nah namun ada situasi tertentu mungkin keterbatasan kemampuan laptop saya dan lain-lain ini tidak muncul di sini di klik baru muncul ada lagi di klik pun tidak muncul-muncul akhirnya di download baru saya bisa baca tugasnya kemudian view rubrik nah di rubrik ini nanti kita bisa melihat apa saja rubriknya untuk tugas yang ini rubrik penilaiannya untuk tugas yang 1.6.e ini seperti ini bentuknya rubrik kakak-kakak ini ada 1, 2, 3, 4, 5 kadang ada 5 kadang lebih sedikit kadang lebih banyak rubriknya kakak-kakak tidak selalu 5 seperti ini ke bawah tergantung kebutuhan nilainya geser slider abu-abu tanda titik 3 di bagian tengah untuk menarik bagian penilaian lebih luas di sebelah kanan sehingga rubrik bisa terlihat semuanya nah ini kak titik 3 di sini nih di tengah-tengah ini ada titik 3 klik geser seperti kita menggeser apa namanya tampilan window di laptop atau di handphone di komputer cuma taruh di sini nanti dia akan panah 2 gitu kita tinggal geser saja untuk memperluas rubriknya ini kemudian yang kelima Anda dapat melihat rincian rubrik yang digunakan untuk penilaian setelah klik bagian view rubrik setelah kita klik view rubrik tadi rubrik ini akan muncul oke kita lanjutkan melakukan penilaian tugas melalui rubrik masih yang tadi empat pilih salah satu kriteria untuk menilai jadi kita hanya dapat memilih opsi kriteria yang tersedia di sisi kanan dan nilai yang otomatis dan nilai yang otomatis keluar tidak diperbolehkan untuk mengubah secara manual karena akan membuat nilai tidak palit dan data tidak tersinkronisasi kakak-kakak di sini kan seperti kolom untuk mengisi nah ini tidak perlu kita ketik di situ yang kita lakukan adalah pilih salah satu di antara rubrik-rubrik ini apakah seratus lima puluh atau berapa ini ada empat kalau tidak salah jadi kita tinggal klik aja ketika kita klik yang lima puluh yang lain mati ini udah hijau misalnya yang lima puluh kita klik yang seratus yang lima puluhnya otomatis hilang gitu jadi biar itu LMS-nya yang bekerja kita hanya klik saja jadi mudah oke kita lanjutkan oh ini cuma dua ya seratus lima puluh dan nol setelah melakukan penilaian melalui rubrik klik save untuk menyimpan nah ini save untuk menyimpan dah klik rubrik save kemudian tulis umpan balik yang membangun untuk perbaikan tugas peserta di sini tulis oh sama ini kak dengan yang saya lakukan ternyata klik submit untuk menyimpan umpan balik jadi begini kita isi-isi nilai save dulu baru kita isi umpan balik kemudian submit itu selesai nilainya masuk umpan baliknya masuk untuk satu peserta untuk peserta yang lain nanti di atasnya kita geser lagi nanti tampangnya akan ada ini contoh-contoh aktivitas tugas yang dengan penilaian rubrik penilaian menggunakan rubrik 1.2D ini ya kakak-kakak terus oh daftar hadir tatak maya dan daftar hadir tatak muka pakai rubrik juga tapi rubriknya cuma 100 dan 0 hadir 100 tidak hadir 0 oke kita lanjutkan dulu mau dicoba kakak-kakak gantian deh malam ini yang coba kalau kemarin kak Ferdi silahkan yang lain coba malam ini silahkan kak siapa yang mau coba angkat tangan yang mau coba ditampilkan silahkan kak silahkan kak ada yang mau mencoba membalikan screennya halo apakah suara saya masih terdengar masih kak masih kak ada yang ngerjelas kak lms lms pasionnya kakak-kakak untuk di bagikan boleh kak nopri mau kak ini buka link rombok jadi belum bisa login gak silahkan yang lain untuk mencoba membuka lms versi fasilitator yang 0 1 berarti kakak kak rido mau kak rido boleh kak oke silahkan kak rido dibagikan screennya kak layarnya apa sudah tampil kak sudah kak sudah kak di bagian penilaian iya kak pilih salah satu semua modul dulu kak pilih salah satu tugas oke sebentar kak oke disitu coba kak yang ada tugas yang ada tugasnya kak ini ya kak ya ya coba itu tugas bukan bukan kak itu kayaknya materi ya materi modul kak cari yang tugas kak itu ini ada kak di yang tugas kak ini materi modul itu komen di materi oke tadi daftarnya 1.2.d lakukan coba kak 1.2.d 1.2.d lakukan 1.2.d 1.2.d nah itu lakukan coba klik oke ada speed grader nya ada speed grader nya gak di kanan atas atas kak ke atas terus 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 kok gak ada speed grader ya itu speed grader ya itu klik speed grader di klik kak sudah kak lagi loading gak oh iya siap nanti record nya ini di upload di youtube kakak kan iya iya pasti kak Andi kalau saya tidak upload saya tidak dapat bayaran ini banyak penting yang ini kan di klik lagi ini cantilah kaknya ya kak speed grader speed grader udah udah ke speed grader udah udah bentar kak kayaknya perlu di ini lagi kak oh iya pulang dulu kak ya iya silahkan pulang dulu kakak 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 Ini lah Ya itu udah tampilan speed gradernya ya Kakak-kakak itu yang di atas itu nama peserta Ternyata Kak Rido coba kursusnya ditaruh di demo student Nah itu nama peserta Kalau kita geser lihat tanda panah yang di pinggir Klik itu peserta yang lain Gitu Ya 1829 Nah kalau kita klik lagi nanti berurutan Denny, Rido, Andi dan lain-lain itu berurutan disitu kita gesernya Oke kembali ke yang pertama Kak Ini belum mengirimkan tugas nih yang 18 1828 1828 ini belum mengirimkan tugas kan Kalau dia Ya coba tadi ada yang sudah mengirimkan atau belum semua Kayaknya belum semua ini Kak Oke tidak apa-apa Sekarang klik View rubrik Ini udah ada angka 100 kan Kak ya Disitu di atasnya itu udah ada yang ngasih nilai itu Kak Sebelumnya Nah gitu Kak Rido Itu ya Kak ya digeser di titik 3 di bar yang abu-abu ya Kak ya Oke Ke bawah Kak Nah itu udah diisi Dikasih nilai hijau tuh Coba Kakak klik yang 75 Kak Rido 75 poin Nah itu nilainya otomatis 75 Coba save dulu di 75 itu Kak Save 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 Lihat ke atas Nanti dia loading akan jadi 75 100 nya yang di atas Disitu Lihat lagi di atas Nah 75 Kak Nah itu nilai peserta untuk tugas yang ini Oke ke bawah lagi Kak Rido Ke bawah Setelah Kita menilai itu disitu diberikan komen Ya mantap gitu Mantap Kakak Misalnya Untuk memberikan komen terhadap nilainya Submit Nah gitu Oke Submit Oke Ya muncul ya di bawahnya ya Sip Tadi komen Kak Kak Molana tadi komen dulu apa nilai dulu Kak Boleh nilai dulu ternyata bisa tadi urutannya dari nilai dulu komen dulu sama saja Kak Karena kan nilainya di waktu lain pun pikiran kita masih bisa perbaiki Kak Ya Oke cukup dulu Kak Rido ya untuk sampai disitu Terima kasih Kak Rido Nanti kita coba Dan coba beri Kak Pero silahkan Kak Pero Tadi kan Kakak pengolongnya tadi Menyinggung tadi bisa diperbaiki Kemudian hari Kemudian hari bisa diperbaiki Nah kalau memperbaikinya kalau sudah disubmit tadi Gimana Kak itu Kak Tinggal melalui proses yang sama aja Kak Pero Oh tinggal di Ganti langsung otomatis ya Kak Ya betul Kalau untuk komen kita mau ganti tinggal hapus aja disitu ada eknya hapus Kita bikin komen lagi yang baru bisa Oh ya Berarti langsung aja Ya ekstensi ditempat aja Kak Pero Oke Makasih Kak Tapi kalau untuk misalnya kita ada perubahan repisi nilai Kak Itu bisa gak? Ya Bisa Kak Rido seperti barusan kan itu udah ada yang memberikan nilai 100 View rubri kita repisi Save lagi itu langsung berubah Seperti yang Kak Rido lakukan barusan itu sudah merevisi itu Karena udah ada yang memberikan nilai sebelumnya Kalau belum ada yang menilai itu posisinya tidak ada angka disitu Kak Rido Gitu Kak izin Kak Oke Kak Ulfa gimana? Tapi Pak perasaan saya Kak Maulangan gak pernah ngisi nilai deh Cuman komentar-komentarnya ada di LMS Nah Nilai kan cuma di pasil Nah itu ada jawabannya Kak Ulfa Tadi ada terbaca tadi bahwa Dari LMS pencerta nilai itu gak kelihatan Tapi kalau dari LMS pencerta nilainya kelihatan gitu Kak Ulfa Nanti Sok Kak Ulfa lihat nilainya Ya Nanti Sok Kak Ulfa lihat nilainya Oke Laju gak melanjutkan Ini sudah ya Yang ini ya Kita lanjutkan lagi Nah ini untuk penilaian pilihannya complete dan incomplete Ini cuma dua pilihan Selesai atau tidak selesai untuk tugas yang seperti itu Ini relatif lebih mudah Kak Kak Sama Kliknya di Speedgrader Lalu Company File Ini tugasnya seperti tadi ya tampilannya Di sini nih Sama di situ Kalau tadi di sini munculnya Pew Rubrik Sekarang tidak ada Pew Rubriknya Tinggal klik aja di sini Pilihannya Ada tiga kalau gak salah kita lihat Nah Selesai Belum lengkap Atau Pengecualian Cuma tiga Di situ Kita cuma pilih di antara complete, incomplete Atau Exquisite Pengecualian Nah contoh aktivitas tugas dengan penilaian complete dan incomplete Silahkan siapa yang mau coba nih Dua titik Oh ini Satu titik lima titik D Refleksi Siapa yang mau coba kali ini gantian Kak 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 Oke Kandi boleh Kandi Saya stop presenting dulu Bukan Kak Saya pakai HP gini Kak Oke Silahkan Izin bertanya ini Kak Iya ya silahkan Kak Di Berarti yang cukup dinilai itu yang tugas Kalau yang komentar itu tidak perlu dikerja Tidak perlu dinilai ya Kak Itu hanya menjadi kewajiban peserta Untuk melanjutkan ke sub-bub lainnya gitu kan Kak Karena kalau belum komentar Belum bisa buka sub-bub lainnya Iya Oke Tapi Tapi Fasil Dapat penilai ya Kak Nah Untuk komentar Komentar Bagi peserta Selain syarat melanjutkan ke bab berikutnya Tapi juga Apa namanya Ada penilaian Partisipasi Kandi Itu subjektif Dari fasilitator Fasilitator memberikan nilai partisipasi Itu satu Yang kedua Untuk fasilitator Itu adalah salah satu Apa namanya ya Salah satu Agar tidak bosan dalam menghabiskan time span lah Atau salah satu cara kita memahami masing-masing peserta Oh peserta yang ini dia Liti nih Detail Peserta yang ini Komen panjang tapi Isinya gak seberapa Peserta yang ini Komennya singkat padat dan Mantap dan lain-lain Gitu lah Kak Andi ya Jadi salah satu Cara kita menilai peserta Oke ya Kakak-kakak ada yang mau Mencoba memberikan nilai Complete Incomplete Membuka di LMS nya Kak Rido Udah Kak Vero Siap Kak Ini aku nih buka Di LMS Di Chromebook Tapi gak ada LMS ya Gak ada LMS ya Kalau di Chromebook itu kemarin Di setting Apa namanya versi Oh browser nya ya Setting di browser nya ya Iya gak ya Kalau enggak Browser tampilan desktop Tampilkan di desktop Kalau sama di Chromebook itu juga Kak Andi ya Sama dengan di handphone ya Hampir sama Oke Gak apa-apa deh sekalian Kita lihat di Chromebook juga ya Kakak-kak Di serangan Dipindah ke browser kan Share screen aja Kak Vero Biar sama-sama lihat Yang lain siapa tahu Ada yang Pakai Chromebook juga Silahkan di share screennya Kak Vero Iya gak Seluruh layar lah Sebagian Tampil belum gak Belum Kak Vero Nah mana dia nih Gak apa-apa Masih proses mungkin Tampil ya Kak Udah aku pencet ini ya Chromebook Oh masuk Kakak-kakak Situasi seperti ini Bisa saja terjadi Ketika kakak Memfasilitasi Dan mungkin saja Peserta ada yang resah Atau kita merasa gak enak Jangan-jangan peserta saya Resah gitu ya Tenang Kakak-kakak Kan kita sudah Perjanjian di awal Bahwa Gangguan teknis Adalah hal wajar Jadi Apa namanya Ya disitulah Kesempatan kita Untuk saling menghargai Kemana Kak Andi Tadi Kak Andi Settingnya Kak Andi Versi desktopnya Browsernya Kayak ada yang Biasa pakai Chrome gak Chrome Aplikasi Kak Gimana Kak Aplikasi Kak Keluar dulu Buka Bagian setting Kemudian Pilih aplikasi Buka setting Keluar dulu Buka pengaturan Kembali Di Ini dulu Di Chromebooknya Di setting dulu Setingnya Kembali caranya Baru pakai Gombok ini Apa-apa Kalian Lalu Dapat bantuan Ini Dapat bantuan Di park Dan Beranda depan Beranda depan Gak ada Dia masuk Disini Mana Stop 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 Rambu 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 Apa Masuk Disini Gak Bisa Menangkan Chrome Dalam Login Gunakan Chromebook Gimana Kak Kalau Gak Muncul Itu Coba Ke Ini Kak Kursor Ntar Di Layar Paling Bawah Itu Nanti Di Pojok Kiri Bawah Ada Buletan Itu Buletan Norijau Bukan Kenapa Coba Teguh KKKK Di Sebelah KFRO Sebelah Kiri Ada Aplikasinya Tulisan Aplikasi Tulisan Aplikasi Ya Yang Titik 6 6 Itu Kotak 6 Ya Ini Ya Di Pojok Kiri Bawah Pojok Kiri Mungkin Yang Disamping Disamping Nya Foto KFRO Itu Bukan Kak Coba Yang Di Atas Kak Titik 6 Di Atas Itu Apa Yang Disanjung Dengan Atas Coba Tuh Gak Bisa Diklik Gak Tau Nih Gak Jalan Tema Kementerian Pendidikan Itu Tekstensi Tema Kementerian Coba Itu Gak Juga Gak 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 Saya Kira Itu Mestinya Bisa Kok Temukan Tekstensi Tema Kementerian Gak 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 Memang Harusnya Ke Beranda Dulu Ya Kandi Di Beranda Disitu Ada Bluetooth Perangkat Yang Terhubung Akun Perangkat Main Toolbar Dan Ada Aplikasi Disitu Oke KKK Kalau Kpero Tidak Berhasil Tidak Apa-apa Nanti Kita Bisa Pelajar Itu Di Waktu Lain Silahkan KKK Yang Lain Coba Untuk Apa Namanya Membagikan Layarnya Untuk Membuka Yang Tadi Kak Ihwan Boleh Coba Kak Ihwan Ya Kak Ihwan Pakai Chromebook Oke Coba Share Screen Kak Ihwan Ini Kak Ihwan Pakai Chromebook Ini Iya Kak Benar Kak Or Sip Sip Sudah Muncul Belum Masih Proses Sudah Kak Muncul Ya Kak Sudah Bentar Materinya Yang Aktifitasnya 1.5.d Refleksi Pengembangan Kurikulum Coba Kak 1.5.d Belum Kebuka Ya Belum Kebuka Kak Ini Yang Apa Namanya Ini Ada Prasarat Awal Ya Kak Ya Ini Yang LMS Yang Praktik Nomor 2 Kak Oh Coba 0.1 Kak Itu Yang 0.2 Itu Sebagai Peserta Yang 0.1 Sebagai Fasilitator Semua Modul Oke Buka 1.5 Titik D Refleksi Pengembangan Kurikulum PJOK 1.5 Titik D A B C Nah Itu Yang Bawah Kak Bawahnya Kak Nah Itu Oke Klik Speed Speed Grader Kak Speed Grader Ya Kalau kita Memberikan Nilai Ada Speed Grader Berarti Kita Bisa Memberikan Nilai Itu Patokannya Kak Diklik Speed Grader Sudah Diklik Sudah Ini Munculnya Di tempat Saya Belum Muncul Soalnya Belum Muncul Di tempat Kak Ihwan Sudah Muncul Di tempat Kami Belum Muncul Muncul Nggak Disitu Nama-nama Peserta Seperti Tadi Seperti Punya Ada Sudah Bagus Aziz Fahrudin Oh Di tempat Kami Nggak Muncul Kak Ihwan Di Yang Lain Muncul Nggak Sama Saya Belum Muncul Masih Layar Sebelum Yang Kayak Gini Kayo Posisinya Enggak Kelihatan Di tempat Kami Masih Oh Mana Kak Susilo Ini Kak Oh Jadi Ini Kak Pindah Tap Pindah Tap Baru Oh Iya Iya Pindah Baru Ini Memang Pindah Baru Memang Dia Pindah Kan Oh Kak Iwan Ininya Share 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 Window Ya Coba Nah Ini Muncul Nggak Muncul Nggak Belum Kak Masih Proses Ya Di bawah Samping Nggak Samping Kayawan Samping Nggak Nah Itu Nggak Nggak Muncul Nggak Masih Proses Di tempat Saya Sudah Muncul Itu Oke Sudah Muncul Ke Atas Coba Lihat Ke Atas Itu Sudah Banyak Yang Comment Ternyata Terus Ke Atas Oke Ini Di Disini Kak Kak Di Ke Bawah Di Complete Itu Di Tulisan Complete Nah Itu Di Di Awal Itu Kalau Belum Dinilai Isinya Titik Titik Coba Lihat Student Yang Sebelahnya Kak Yang Ke Atas Tanda Panah Tanda Panah Ke Kanan Oke Klik Oh Ini Sudah Di Isi Juga Ada Berapa Orang Coba Lagi Ada Ada Lagi Yang Lain Kesana Kak Tanda Panah Lagi Oh Ya Sudah Nah Gitu Seperti Itu Terakhir Terakhir Ada Seperti Itu Coba Kak Ihwan Klik Yang Titik Itu Kak Oke Ya itu Ya itu Di tanah Panah Yang itunya Tanah Panah Sebelahnya Titik Titik Itu Yang Barusan Nah Itu Kak Klik Berubah Enggak Ada disitu Tulisan Complete Incomplete Complete Incomplete Excusate Ya Excusate 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 Itu Kalau Tugasnya Sudah Sesuai Kak Kak Kan Itu Tugas Yang Ini Tugas Refleksi Kalau Yang Tugas Yang Dikumpulkan Sudah Betul Refleksi Berarti Itu Complete Kalau Yang Dikumpulkan Bukan Refleksi Itu Bisa Kita Buat Tidak Complete Itu Aja Kak Baru Disitu Kita Isi Comment Sama Isi Komentar Submit Oke Isi Komentar Mantap Atau Apalah Silahkan Bebas Nah Gitu Submit Oke Seperti Itu Ya Kak Jadi Kalau Kita Mau Ubah Juga Sama Seperti Sebelumnya Ini Untuk Yang Complete Incomplete Oke Kak Iwan Terima Kasih Kembali Lagi Saya Bagikan Layar Kalau Ada Tulis Gimana Kak Ulfa Gimana Kak Ulfa Kak Ulfa Gimana Kak Bisa Kita Lanjutkan Pilihan Excuses Excuses Itu Apa Ya Excuses Itu Bermasalah Mungkin Kak Excuses Permisikan Jadi Kayaknya Ada Ada Situasi Yang Berpesal Dan Kemarin Tidak Ada Kita Pilihnya Cuma Complete Atau Incomplete Lengkap Atau Tidak Lengkap Itu Saja Oke Kita Lanjutkan Ya Kak Ulfa Oke Kalau Sudah Kalau Takutnya Keningnya Mengkerut Oke Kak Kita Lanjutkan Mari Mencoba Ini yang Barusan Ya Kak Dicoba Oleh Kak Ihwan Ini Kemudian Menilai Daftar Hadir Nah Untuk Nilai Daftar Hadir Di Paling Bawah Dari Semua Modul Ini Kak Semua Modul Pergi Ke Paling Bawah Disitu Ada Daftar Hadir Tatap Maya Daftar Hadir Tatap Muka Dan Penilaian Partisipasi Sesi Pembelajaran Tatap Muka Ini Tinggal Klik Salah Satu Apa Yang Kita Mau Isikan Klik Menu Nilai Kadiran Dan Partisipasi Ini Menunya Yang Ini Oke Bentar Ini Apa Nah Klik Daftar Hadir Tatap Maya Kalau Kita Mau Isi Yang Tatap Maya Sama Di Speed Grader Mengisinya Ini Pakai Rubrik View Rubrik Nanti Nanti Rubriknya Seperti Ini Ini Sama Dengan Yang Tadi Sudah Dibuka Kak Rido Kita Tidak Perlu Coba Setelah View Rubrik Ini Disini Isinya Cuma Satu Atau Nol Jadi Hadir Atau Tidak Hadir Makanya Kakak Yang Kemarin Ada Yang Sibuk Sibuk Dan Lain Lain Saya Harapkan Masuk Saja Kalau Masuk Otomatis Saya Memberikan Nilai Hadir Itu Tidak Salah Karena Ada Kakak Muncul Di Video Ketika Kakak Nggak Ada Muncul Di Video Dari Awal Sampai Akhir Itu Baru Saya Tidak Memungkinkan Memberi Nilai Hadir Gitu Intinya Kakak Jadi Bisa Dimengerti Dan Kakak juga Bisa Nanti Sampaikan Ke Pesertanya Kalau Memang Yang Ada Yang Berhalangan Berat Sama Sekali Usahakan Masuk Saja Untuk Mencapai Target Kehadiran Karena Kita Kan Melampirkan Video Nanti Kalau Ada Apa Namanya Inspeksi Yang Diperiksa Video Ini Nama Ini Dari Awal Sampai Akhir Tidak Muncul Makanya Ketika Ada Kakak Kemarin Kak Ulpa Beberapa Kali Menggunakan Nama Lain Saya Tanya Ini Kak Ulpa Memastikan Jadi Bahwa Kak Ulpa Yang Hadir Bukan Kaleng Kaleng Bukan Orang Lain Gitu Iya kak Kita lanjutkan ya Ini gak perlu kita coba Karena sama dengan yang tadi Yang menggunakan rubrik Terus komentarnya Saya tidak pernah isi komentar Untuk daftar hadir Karena Ya Cuma satu atau Nol aja kak Kalau kakak mau isi Juga tersedia Komentarnya disini Dan submit Seperti yang tadi Sama Persis Terus Tahapan kita mengisinya Kakak-kakak Ketika selesai Satu pertemuan Pertemuan yang ini Isi Yang ini belum Yang bawahnya Selesai pertemuan lagi Baru kita isi Selesai pertemuan lagi Kita isi Jadi Satu 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 Pertemuan Satu kali isi Kakak-kakak Satu rubrik Jadi rubriknya ini Berupa Nama Atau kode Dari Pertemuan Yang kita lakukan Satu Tatamanya Satu 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 Langsung Semua Kecuali Kalau mau Langsung Semua Kita Recap Terpisah Nilainya Sudah Recap Terpisah Baru Nanti Terakhir Baru Kita Isi Semuanya Jadi Kalau Saya Enaknya Langsung Diisi Selesai Pertemuan Isi Gak Lama Cuma Isi Untuk 19 Orang Kalau Nanti Kakak-kakak kan 15 orang ya cuma mengisi untuk 15 orang tidak lama dan tidak perlu banyak komen hanya isi saja kita lanjutkan ya kakak-kakak ini mencoba, ini tidak perlu kita coba kita skip aja karena udah sama penilaian melalui menu nilai atau grades kak Mopri, silahkan kak Mopri oke mohon izin kak Molanah nanya sedikit yang masalah tetap maya yang sinkronus kak kalau disini kan speed gradernya gak ada apakah nanti itu otomatis ketika masuk room atau gimana daftar hadirnya daftar hadirnya itu kakak-kak Mopri ini posisi mengisi daftar hadirnya disini kak, semua modul scroll ke bawah ada daftar hadir tetap maya disitu kita ngisinya kak jadi bukan di pertemuannya bukan yang di link yang hijaunya ya, kalau disimulasi kak saya lihat yang untuk yang tetap mayanya tidak ada speed gradernya tapi kalau tetap muka ada jadi maksud saya apakah tetap maya ini otomatis terisi ketika kita disinkronisasi di pertemuan tetap mayanya kak tidak kak Mopri tidak otomatis terisi posisinya saya ulang lagi ya kakak-kakak posisinya di semua modul kak Mopri bisa buka disitu ya sudah kak model fasilitas scroll ke bawah kak disitu ada ini poin ini penilaian kehadiran dan partisipasi apakah sudah ketemu kak Mopri sudah kak nah itu ada daftar hadir tetap maya boleh di klik kak sudah kak nah sudah di klik itu nanti munculnya ini muncul gak speed gradernya di kanan kak kalau di saya gak ada kak yang muka luring ada di daftar hadir tetap maya ini kak yang tadi muncul gak gak muncul ya kalau di saya gak muncul kak tapi kalau yang tetap mukanya ada oke tidak apa-apa itu mungkin terlewatkan oleh yang menyusun modul latihan ini ya kak ya LMS latihan ini mungkin terlewatkan itu nanti munculnya disini kak disebelah kanan disini sama disitu kita input daftar hadirnya disitu tidak otomatis ya kak-kak ya kita harus mengisikan ya oke kita lanjutkan kak-kak ya oke berarti dari sistemnya yang belum kak ya ya betul mungkin terlewatkan oleh para pembuat LMS yang ini karena LMS ini kan didesain ya kak ya dibuat oke kita lanjutkan ke menu nilai atau grade penilaian melalui menu nilai nah ini klik nilai atau grade nanti munculnya seperti ini kak-kak-kak oke perhatikan ini nama peserta nih sebelah kiri dan juga ada di scroll ke ujung sebelah kanan juga ada nama nanti kak-kak boleh sambil coba di LMS nya ya terus ada yang gambar di sketch seperti ini ini tandanya yang bersangkutan sudah mengumpulkan nilai ini demo pasil 32 ini sudah mengumpulkan untuk tugas yang 1.6E ini untuk demo pasil 33 belum mengumpulkan yang ini gitu kak ya oke sampai disitu dulu ya kak ini tampilannya seperti ini yang strip min 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 ini semuanya belum mengumpulkan kalau semuanya sudah mengumpulkan disini disket 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 varis ke bawah jadi kelihatan yang min belum mengumpulkan oke kalau yang sudah diberi nilai disini posisinya angka disini posisinya akan angka nanti mungkin ada penjelasan ke bawah ya oke saya lanjutkan dulu kembali masuknya dari menu nilai ya oh salah sorry nah masuknya dari menu nilai kalau tadi kita masuk dari menu modul dari menu semua modul sekarang kita masuk dari menu nilai ketika kita klik menu nilai tampilannya seperti ini akan terlihat mana yang sudah mengumpulkan mana yang sudah dinilai mana yang belum mengumpulkan kita lanjutkan nah ketika kita klik modulnya yang di atas klik titik 3 kan kita taruh kursornya disini akan muncul di kanan titik 3 seperti ini kita klik disini ada tulisannya speed grader juga kita masuk ke situ masuk ke menu nilai akan ke bawah ke menu nilai yang tadi jadi kembali lagi seperti kita masuk dari modul tadi dari semua modul oke saya lanjutkan dulu oke yang ini kita coba deh siapa yang mau coba yang ini masuk dari menu nilai saya stop sharing dulu silahkan siapa yang mau ya silahkan Kak Ulfa Kak seandainya Kak Malana itu kan sudah menilai tugas kami namun perbaikan setelah perbaikan itu tugas kami yang sudah perbaikan tadi itu dinilai kembali oleh fasilitator terus bagaimana tampilan karena perbaikan mengerjakan lagi itu Kak oke tampilan karena mengerjakan lagi sama Kak Ulfa biasanya ada perubahannya itu yang tadinya keterangannya ada tambahan keterangan terlambat kalau sudah melewati dudet kalau belum melewati dudet sama tidak ada masalah tidak ada perbedaan merah biasanya Kak merah kalau melewati dudet ya melewati dudet oke itu ada warna merah tapi kadang juga gak ada saya lihat warna merahnya itu sebelah kanan kecil itu itu Kak Ulfa nanti bisa terlihat ada lagi silahkan siapa yang mau berbagi ini membagikan share-nya untuk melakukan penilaian melalui menu nilai Kak Susilo silahkan Kak Ulfa mau coba Kak Ulfa share screen Kak Ulfa disini saya di rumah oke Kak Desi ini kayaknya Kak Desi coba Kak Desi share screen lama juga tidak terdengar suaranya Kak Desi silahkan membagikan screen bentar Kak kalau pakai HP kayak mana Kak oh kalau pakai HP itu Kak Desi bisa akses RMS nggak dari HP nya bisa kak oke coba ada nggak di situ share screen nya di cimit nya ada kak titik 3 saya coba Kak Desi kalau ada bisa kak nah terus kayak mana nih Andi ada titik 3 sebelah raise hand ya sudah klik berbagi layar sudah langsung ke menu LMS nya tampilannya apa itu situs desktop yes tampil apa kak sudah tampil masuk masuk ke LMS nya Kak Desi ini sudah di LMS belum klik itu LMS bukan di tadi tampilan PM nya sudah masuk klik masih sudah sudah kalau disini gimana saya lihatnya ya kecil dicubit lagi biar besar dicubit dilebarin dicubit arah luar nah gitu ini udah di penilaian ya iya kak ya sudah ini coba kembali ke Desi kembali dulu back dulu bisa gak nah gimana ini kembalinya klik klik tanda ini PKG nya itu gak apa-apa klik tanda PKG oh iya iya nah itu dibesarin cubit besarin oke klik nilai kalau lupa klik nilai ya kalau lupa Kak Desi sorry nah itu coba dibesarin Kak Desi diperbesar kakak-kakak itu yang sudah diberi nilai seperti itu tampilannya ada angka-angkanya itu Kak Desi coba kusurnya ke bawah Kak Desi diantara jajaran nilai-nilai itu oke yang titik-titik itu yang belum mengumpulkan tugas yang sudah ada angkanya yang sudah diberikan nilai Kak Desi coba geser ke kanan Kak Desi ada gak yang gambar di skets gak ada ya gak ada kalau tidak ada yang di skets berarti tidak ada tugas yang belum kita nilai tidak ada tugas yang belum kita nilai oke Kak Desi klik salah satu titik mana mana tuh oke Kak Desi klik salah satu modulnya di atas coba diberbesar Kak Desi merubah nilai penilai itu juga bisa kan ya itu yang tidak dianjurkan Kak Andi terutama untuk yang rubrik tidak dianjurkan untuk kita ubah takutnya menjadi invalid jadi kita merubahnya seperti ini kalau di 1.6e itu coba Kak Ulpa disitu kursornya kursor di ujung kotak 16 ya betul coba gak ada kursor gak ada kursor ya klik aja langsung itu refleksinya udah di klik dari klik muncul gak dia nah kesitu kan perginya kak geser ke kanan kawal geser kanan kak desi kak desi mohon maaf kak desi 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 geser kanan kak desi terus terus ada gak sudah mentok ini kak tidak ada yang buka dari laptop gak muncul speed reader itu munculnya pada saat klik 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 tiga ada speed trader oke ini harus sambil praktik ya kakak kakak mudah-mudahan bisa masuk ke LMS saya aduh aduh bentar 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 kebawah kebawah di 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 muncul ketiga benar oke atau yang lain coba deh share screen biar lihat dari ini karena ini ada dua dua pilihan nanti langkahnya coba yang lain share screen yang pakai kak Andi boleh tadi coba tadi kelihatan gak belum kak belum ya belum kak tak berbah masih perlu Belum ya? Belum Kak Andi Belum-belum Saya pakai dua Satu pakai laptop, satu pakai ini Envoy Bapak-bapak Om Terima kasih saya salah masuk min coba kaya ini lagi yang ini kak oke boleh kak Denny coba ini nah kak Denny ini kak ya iya kemudian kesini di trader oke disitu bentar kak kok gak muncul di laptop saya di di tulisan modulnya di tulisan modulnya aduh gak muncul di sini berarti dari nilai ya pak dari sini gak ya dari ulang kali coba masuk dari apa 01 di atas klik kak kak Denny 01 LMS praktik ini nah itu ya itu klik kita mulai dari situ lagi diulang lagi ini kenilai ya kak nah seperti ini ya kak-kak tampilannya kalau tadi kita banyak main di semua modul sekarang kita main dari nilai klik nilai tunjukin dulu kak Denny nah itu oke itu klik nilai sudah ketemu ini masuk seperti ini tampilannya masih belum nih nah saya ulang lagi kalau sudah angkanya berarti kita sudah memberikan penilaian kalau gambar diskette artinya tugasnya sudah dikumpulkan kita belum nilai kalau strip seperti yang banyak itu di bawah itu artinya belum mengumpulkan tugas oke coba kak di salah satu modul ya ini ya itu ke atas kak atas lagi kak atas dulu atas dulu belum-belum yang itu kak atas ketulisan satu titik nah itu jangan di klik bukan-bukan yang tadi di atas nilai 6281 itu kak itu ya nah itu ada titik 3 ada titik 3 muncul nah itu klik nah pergi ke speed grader di situ ya oke di tab baru nanti speed grader tampilannya ini kita kembali lihat kak Denny ya ke peserta paling awal jadi kalau kita mulai dari situ ke peserta paling awal geser kanan kak Denny tanda panahnya ini ya itu peserta kedua ketiga dan seterusnya kalau menurut daftar hadir yang di input atau nama yang di input di awal oke kembali kak Denny ke gradebook yang atas apa namanya tab gradebook atas eh paling atas paling atas atas terus terus atas lagi atas lagi atas 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 lagi atas terus ini atas ini bar ini dia kan beda ini kak beda tab nah itu ini nah itu kan sekarang kita coba masuk dari nama lihat kak yang 1834 demo sudah 1834 ya itu nilainya 98 sebentar kak Denny jangan dulu di klik nilainya 98 itu kak kalau dia sudah mengumpulkan tapi belum kita beri nilai gambarnya di skit kan coba kak di dekat 98 nya itu kak sebelah kanannya tulisan 98 klik disitu klik nah ada tanda panah kak itu speed grader juga klik oke ini akan muncul seperti ini klik speed grader juga speed grader tunggu sebentar loading nah kita akan masuk ke nama peserta yang akan kita nilai langsung gitu kak itu bedanya dengan kita mulai dari modul kalau dari modul apa namanya dinilai kalau kita mulai dari titik 3 di modul atasnya tadi kita akan masuk ke nama peserta yang awal tapi kalau kita mulai dari nama peserta kita langsung ke peserta yang bersangkutan cukup ya kak kak sampai disitu untuk pembahasan yang barusan terima kasih kak Denny dan yang lain sudah mencoba share screen nya ini kak kak kita sambil analisis situasi yang mungkin kak temui ketika nanti memfasilitasi apakah apa ketika nge-share repot dan lain-lain oke saya akan share screen lagi kak jadi kalau kami jadi kalau misalkan ulpa kemarin ada yang kelupaan munggah tugas dari dari tabel nilai tadi kelihatan ya kak standar strip iya betul kalau lupa karena masih dia cuma strip aja belum ada nilainya belum ada juga apa namanya diskette nya oke 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 kak ini saya nge-share udah ya udah muncul oke sampai disini kita nyoba udah ini udah kita lanjutkan pengisian penilaian kinerja dan questionnaire mengisi questionnaire dan laporan fasilitator aktivitas laporan fasilitator di menu questionnaire disini ya questionnaire disini ini sama di menu yang lain apa yang seperti tadi kita bahas modul nilai disini questionnaire kita lanjutkan gunakan akun operator untuk mengakses nah ketika kita klik questionnaire ini seperti kita klik time span akan minta masuk lagi lalu kita klik masuk pilih apa namanya akun yang kita gunakan gitu akun kita sendiri ya oke kita lanjutkan nah kembali kesini sign in to mengajar ini klik continue lihat emailnya disini sudah betul apa belum oke ini seperti ini anda akan menemukan instrumen laporan fasilitator terdapat dua jenis laporan fasilitator satu sesi tetap muka dua sesi tetap maya kemudian silahkan lengkapi silahkan lengkapi instrumen sesuai dengan sesinya ini aksi umpan balik kakak ini untuk kami yang bertugas sekarang belum sampai kesini ya kakak mungkin sudah selesai semuanya besok mungkin baru akan mengisi umpan balik ini pastikan akun anda sebagai fasilitator telah sesuai ini ya akun disini lihat emailnya sesuai tidak dengan email kita klik isi umpan balik nah ini ya isi umpan balik disini oke kita lanjutkan kalau sudah selesai umpan baliknya klik simpan ini normal seperti biasa ya prom berhasil dikirim kalau kita sudah mengisi laporan ini disini akan menjadi hijau selesai sudah kita lanjutkan ini mau coba kakak-kakak siapa yang mau coba untuk bagian yang ini ini saya belum sampai saya memberikan fasilitasi ke kakak-kakak belum sampai ke situ silahkan siapa yang mau buka ada kak kak-kakak denny udah kak-kakak 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 refleks kusyok 11 pertanyaan ya kak gimana kak ulva untuk refleksi apa untuk refleksi setiap modul dari fasilitator ada 15 pertanyaan kak tiap modulnya kak tiap modulnya oh itu di penilaian fasilitator itu kak itu maksudnya iya oh iya oke ini yang punya kak Andi kita lihat loh kak Andi kok namanya oh belum ini masih LMS yang lain kak Andi ya oke yang 01 banyak terus ke bawah kak Andi questionnaire questionnaire klik masuk klik masuk nah isi umpan balik itu kakak isi umpan balik ya yang tetap mayap tetap buka bebas bebas mana aja yang penting oke sip ya klik oke oh ini tanda pertanyaan pertanyaannya ya kakak ya tinggal pilih mana terus lanjut kak oke tidak perlu semuanya diisi kak Andi lanjut aja ke ujung ini di sisi terus sampai bawah nah simpan ya disitu ceritakan simpan jadi gitu kakak selesai gitu udah udah ya terima kasih kak oke kita lanjutkan kakak saya akan memberikan layar lagi kak Apis kak Apis penilaian kinerja oke aktivitas penilaian kinerja ini udah masuk di LMS bentuknya seperti ini kakak-kakak aksi di lihat klik lihat untuk melihat dan mengisi pertanyaan refleksi klik lihat lalu akan muncul seperti ini klik menu penilaian kinerja ya ini awalnya ini kayaknya kebalik ini dulu nih klik penilaian kinerja baru klik ya ini nomor 3 kan ini nomor 1 nomor 2 ini klik lihat nanti akan muncul seperti ini nah sama dengan yang barusan ya kakak-kakak beri nilai pilih menu beri nilai lanjut terlihat instrumen tanggal mulai tanggal akhir status ini sama nih oke 2 sheet sama nah ini ini penilaian setuju dan lain-lain ini tinggal simpan beres ini tidak perlu kita buka ya kakak-kakak ya nanti terakhirnya juga selesai sama dengan yang questionnaire tadi oke ini tidak perlu kita coba karena sama nah sekarang kita ke materi selanjutnya memahami alur pembelajaran pada LMS diseminasi sampai disitu saya rasa aman ya kakak-kakak tinggal mengulang-ulang ini saya akan bagikan juga nanti kakak-kakak juga tinggal mengulang-ulang semakin lama semakin lancar insya Allah ini hal-hal yang perlu diperhatikan dalam alur pembelajaran di LMS PKG PJOK satu PKG PJOK dilaksanakan menggunakan alur blended learning yang terdiri dari atas kegiatan asinkron mandiri tetap maya serta kegiatan luring melalui tetap muka LMS berfungsi untuk merekam proses keseluruhan pembelajaran khususnya untuk proses pembelajaran tetap maya dan asinkron yang dilakukan oleh peserta maupun fasilitator pembelajaran tetap muka tetap dimunculkan dan menjadi bagian dari alur pembelajaran yang utuh di LMS serta mengakses pembelajaran tetap maya melalui link GIMIT di LMS agar peserta memahami rangkaian alur belajar sesuai dengan waktu pelaksanaan peserta juga melakukan pembelajaran asinkron antara lain berupa kuis forum diskusi dan pertanyaan yang harus dijawab secara individu melalui LMS baik sebelum atau setelah sesi tetap maya ini kakak-kakak yang nomor 4 saya highlight di situ link GIMIT kita tanamkan tetap kita di awal jangan sampai menganjurkan peserta masuk melalui link yang kita bagikan langsung di grup atau temannya membagikan kenapa agar si peserta memahami alurnya walaupun masuk lewat link langsung ataupun lewat LMS sama saja masuknya ke situ tidak ada catatan bahwa kita masuk lewat LMS hanya saja mungkin aktivitas di LMS bertambah hanya bagi peserta aktivitas LMS itu atau time span tidak ada yang ada time span itu bagi fasilitator jadi tidak ngaruh sebenarnya tapi kita perlu mengarahkan peserta melalui link yang kita sematkan di LMS agar alur kegiatannya itu tertata kakak-kakak sudah 1.1B dan lain-lain B, C, D baru misalnya pertemuan tapi kalau kita langsung kadang ada yang peserta yang tidak membuka LMS dia tidak sadar posisi pembelajaran ini di sebelah mana itu intinya kenapa kita tetap anjurkan peserta masuk melalui link yang ada di LMS kita lanjutkan tampilan pembelajaran di LMS seperti ini ini sudah beberapa kali kita buka sudah ya sudah banyak kali dibuka tampilan pembelajaran di LMS tampilan pembelajaran di LMS fitur dan menu LMS secara umum ini juga sudah berulang kali dibuka kemarin kita sudah bahas ini tidak perlu lagi ini juga tampaknya kita sudah bahas kemarin kok muncul lagi di slide sekarang ya oke bentar bentar ini oh ini perlu nih kita ulas sedikit ini alur alur ini alur pembelajaran PKG secara umum ini dari bentar nah ini minggu ke-1 sampai ke-5 dari mulai pembukaan dan materi orientasi sampai ke habis pembelajaran asingkron dan tetap maya modul paket 1 lalu lanjut di modul paket 2 kita mulai dari tes awal lalu keberangkatan kemudian tetap muka dan jurnal refleksi sampai ke pulangan terus ke sini minggu ke-7 sampai 10 kita mengerjakan tugas aksi nyata kemudian dan ada lagi nih modul 2.6 itu kan kita ditetap ditatap maya sambil mengerjakan tugas aksi nyata lanjut minggu ke-7 sampai 10 itu rencana tindak lanjut modul paket modul 3 aksi nyata dan refleksi keterampilan modul modul 2.6 oh ini 7-nya disini 7-18 9-10 kesini arahnya maaf dari atas tadi kesini arahnya jadi dari 2.6 aksi nyata kan masih kemudian paket modul 3 lalu ke rencana tindak lanjut kemudian di minggu ke-11 dan 12 kita mengunggah bukti karya kemudian sudah sampai situ 11-12 selesai jadi apa yang kita lakukan kemarin intinya kita tidak perlu banyak bahas ini kakak-kakak memahami aplikasi pembelajaran daring tampaknya agak cukup lama karena ternyata ada yang baru google meet biasa kita gunakan termasuk sekarang figma jumpboard ini kakak-kakak baru mudah-mudahan kita bisa pelajari malam ini karena saya pun belajar kemarin kita pakai jumpboard karena terkait situasi tertentu jumpboard tidak bisa digunakan lagi per bulan oktober tidak bisa gratis sehingga pihak penyelenggara atau rekan-rekan di Pogja di pusat di kementerian mengarahkan kita untuk menggunakan figma jumpboard mentimeter ada digunakan saya tidak ingat rasanya apakah kita menggunakannya atau tidak tapi kami mempelajarinya mentimeter ada kayaknya sekali ada kak ya enggak oh enggak ya enggak kak ok kemudian yang lain padlet kita beberapa kali gunakan spinwheel kita juga gunakan terus memanfaatkan aplikasi pembelajaran daring untuk mengefektifkan proses fasilitasi dengan mudah mengenalkan aplikasi tim generator quizlet dan random name picker ada tiga tujuan pembelajarannya ini tim generator saya tidak pakai selama proses pembajaran kita karena waktu itu juga belum dikenalkan kalau quizlet kita sempat pakai kalau tidak salah di tatap muka ya kakak-kakak quizlet random name picker saya juga tidak pakai itu apa namanya pakai screen ya pakai spinwheel oke kita lanjutkan dulu konten pembelajaran ini yang tadi dijelaskan oke kita pindah powerpointnya bentar maaf tadi saya baru download tadi kutat kak ya tim 02 03 ini kak kira-kira nanti kami nih selama jadi pasil ini ada bimbing ada kak dari BGP Sunsel walaupun ada gini kak lupa kalaupun ada bimbingan dari BGP justru BGP itu tidak mengerti konten yang kita ajarkan kak lupa bahkan untuk LMS juga sepertinya pasil-pasil lebih mengerti jadi maksud saya berusaha kita menguasai kalau tidak kita berbincang dengan teman sesama pasil lokal kalau tidak menemukan jalan keluar angkat ke pasil nasional ke saya atau ke teman-teman pasil di grup kelas yang lain kalau tidak menemukan jawaban juga nanti akan kami tanyakan ke pembuat LMS atau ke pembuat modul penulis modul kami ada akses ke sana kak lupa jadi jangan terlalu khawatir yang jelas kalau ragu jangan jangan malu bertanya kakak-kakak sekalian sebelum masuk ke sini apa kita beri dulu 10 menit kak buat kopi dulu pak ya kita mergambah dulu masing-masing tapi tidak perlu keluar ya kakak-kakak kita mulai lagi oke siap oke selamat minum atau apa yang ke air atau sholat dulu silahkan ayo keluar main istirahat work loud gitu ya kemudian atau pakai open-ended question pakai skalanya atau ada pilihan di sini nah kalau misalnya kita mau pakai open-ended misalnya kita pilih open-ended oke selamat menikmati selamat menikmati terima kasih 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 aplikasi pendukung pembelajaran daring ini waktunya di estimasi waktunya 2x60 menit gak sampai ya waktu kita cuma tinggal 1 jam setengah tinggal 90 menit gimmick dan board jumpboard, mentimeter, padlet, spinwheel kemudian aplikasi yang cukup dikenalkan ini perlu diajarkan yang ini cukup dikenalkan tim generator, quizlet, random name picker, nanti kita apa disesuaikan dengan reel ketika kita bertugas saja karena yang bagian ini gimmick dan board ini bisa lama tapi kalau menggunakan yang premium akan sangat cepat tujuan pembelajaran mengetahui langkah penggunaan fitur-fitur dalam aplikasi google meet, figma, jumpboard mentimeter, padlet, spinwheel dengan tepat memanfaatkan aplikasi pembelajaran daring untuk mengefektifkan proses fasilitasi dengan mudah mengenalkan aplikasi tim generator quizlet dan random name picker itu tujuannya ini kita lanjutkan satu google meet oke materinya mengelola link rice hand ini rice ini harusnya rice ya ada huruf A nya kalau gini terbit reaksi set breakout room ini pertama membuat meeting room pertama masuk akun gmail yang disediakan panitia kemudian masuk ke meetgoogle.com klik new meeting premium video meeting now free for everyone ini kliknya new meeting yang keempat klik create meeting for later premium video meeting now free for everyone ini create meeting a meeting for later yang ini lanjut yang kelima ini ada tanda copy link disini here's the link to your to your meeting klik copy nah copy-annya ini yang kita pastikan di LMS yang kita simpan di LMS oke kita lanjutkan ini sampai disini mudah ya tidak perlu dibahas lebih lama di LMS ini kita udah coba kemarin menu di yang ada tanda hijaunya klik edit lihat nih tidak fasilitator tidak diperkenalkan mengubah konten atau isi LMS lainnya selain tautan diskusi virtual ini sama dengan yang kemarin oke ini yang kemarin ya kakak-kakak ternyata tidak ada pembahasan lebih lanjut kemudian raise hand apa saja manfaat dari raise hand yang pernah digunakan Bapak-Ibu dalam mengelola interaksi membiasakan bergiliran atau tertib berbicara pertanyaan mudah untuk mengecek fokus di tengah-tengah sesi perkenalkan perkenalan di awal sesi agar lebih efisien ini kakak-kakak manfaat dari raise hand seperti apa tadi ya saya coba atau kemarin ya saya ngasih pertanyaan itu yang tidak raise hand yang belum tahu raise hand yang sudah tahu raise hand boleh begitu kak bisa dimanfaatkan ya atau yang mau ngomong raise hand bergiliran tertib berbicara lalu ini kan akan kelihatan siapa yang raise hand duluan belakangan dan lain-lain itu akan membuat kita tertib seperti antrian terus perkenalan di awal sesi misalnya siapa yang dari lubuk linggau angkat tangan yang dari kota Palembang angkat tangan itu bisa juga kita manfaatkan jadi gunakan raise hand pada saat yang tepat jika instruksi sangat sulit dan langsung meminta peserta berpendapat dengan raise hand bisa jadi Bapak Ibu mendapati keheningan oke jadi untuk kita meminta peserta mengangkat raise hand ini hanya untuk instruksi yang mudah kalau instruksi yang sulit sebaiknya jangan menggunakan raise hand ini maksudnya karena kalau kita memberikan pertanyaan atau instruksi yang sulit kita meminta raise hand akhirnya terjadi keheningan seperti malam ini beberapa kali terjadi keheningan karena tidak ada yang mau untuk mencoba membuka LMS-nya share screen LMS-nya oke kita lanjutkan ini reaksi ini reaksi ini kakak-kakak ya tangga emote apa saja manfaat reaksi oke salah satunya bermain benar atau salah kalau benar jempol naik kalau salah jempol turun ini boleh saya belum pernah pakai ya kak-kakak ini saya kemarin tidak mendapatkan ini di pembekalan kak-kakak ini kak-kakak bisa manfaatkan nih put pertanyaan mudah untuk mengecek fokus di tengah-tengah sesi contoh berikan jempol jika bapak-bapak ibu pernah mengalami hal yang sama seperti rekan guru yang baru saja bercerita pengalamannya akan kelihatan kakak-kakak kalau tidak keluar jempolnya berarti dia tidak memperhatikan dan memberikan apresiasi tangan kepada peserta yang selesai presentasi atau memberi pertanyaan atau tangkapan dan lain-lain ini banyak ya pilihannya oke kita lanjutkan situasi yang biasanya terjadi dalam sesi fasilitasi ini chat kapan biasanya bapak ibu memanfaatkan chat dan kapan mempersilahkan peserta membuka mic ini fasilitator ingin semua peserta aktif berkontribusi ini menggunakan chat ya kakak-kakak kita ingin peserta semua berkontribusi kita gunakan fitur chat terus kalau materinya padat juga kita bisa gunakan fitur chat dan waktunya sedikit materi padat waktu sedikit ke chat aja gitu langkah efektifnya menampung pendapat jawaban atau pertanyaan atas pertanyaan kemudian ya pendapat atau jawaban atau pertanyaan selanjutnya fasil membaca semua secara cepat dan menangkap kategori kata kunci jawaban ini kakak-kakak di awal-awal dulu sering saya gunakan ketika misalnya di awal itu sebutkan nama sebuah benda yang menunjukkan jati diri kakak-kak beserta alasannya itu saya kakak sambil ngisi saya sambil baca dikit-dikit pasti dapat mempersilahkan peserta yang jawabannya kurang jelas atau sangat menarik untuk disampaikan secara langsung itu sudah saya lakukan ketika oh ini burung nih menarik nih kenapa kak upah pilih burung kak upah lagi kandesi deh atau siapa gitu waktu itu ya kak-kak dengan tiga langkah ini semua peserta berpendapat mudah menyampaikan kegagasan dan dalam waktu yang lebih singkat gitu kak oke merekam sesi sampai situ ada pertanyaan kak sampai fitur chat silahkan ada yang mau bertanya tentang google meet adakah yang mau bertanya sampai dengan fitur chat silahkan kak vero terima kasih suaranya kok pelan ya kak nah itu jelas untuk yang kita dapat premium itu nanti kita daftarkan link apa kita website kita apa enggak kak ya apa gimana kak apa langsung otomatis langsung diberikan email baru beserta apa namanya beserta dengan passwordnya oh berarti dari BGP nanti ngasih ke kami ya gak ya iya betul ya kita dikasih email baru beserta passwordnya ketika dalam situasi tertentu misalnya seperti di awal kita dulu kan belum siap nih email premiumnya kita berkomunikasi kita berkomunikasi dengan BGP mereka bantu itu bagian mereka itu tugas mereka jadi bukan kecuali misalnya ah saya juga punya nih email premium minta izin saya pakai email saya sendiri itu boleh seperti hari ini nih ternyata email premium yang diberikan oleh BGP semuanya se-Indonesia hari ini sudah tidak bisa sudah tidak berlaku premiumnya tadi pagi mulai ada yang sesi pagi tadi mulai menjerit ini saya kok gak bisa merekam gak bisa merekam itu kita sesi malam saya punya waktu dulu untuk mencerna semua obrolan di chat oh jangan-jangan gak bisa saya coba tadi sore ternyata memang sudah tidak bisa merekam artinya sudah tidak berlaku akun premiumnya kan saya berkomunikasi dengan BGP selain itu saya juga menyiapkan zoom yang premium tadi Kak Pirdaus batas zoom cuma sekian menit sudah siap yang premium yang tidak terbatas juga tadi sebetulnya tapi dari BGP di jam berapa tadi sekitar jam 6 lebih tidak lama setelah saya menyatakan kita di zoom BGP kontak saya katanya bahwa apa namanya ini sudah tersedia gimmicknya oke aman makanya saya langsung bales tadi jadi gitu Kak Piro berarti nanti dari mereka Kak ya kasih emailnya iya betul emailnya dari mereka kita tinggal gunakan saja terima kasih Kak terima kasih Kak ya sama-sama ada lagi kita lanjut ya Kak Kak ya oke terus ini merekam sesi merekam sesi bentar titik 3 ah ini merekam sesi di aduh kok gak kelihatannya bentar Kak sebetulnya disini nih disini Kak kelihatan ini kursor saya sudut kanan bawah ada titik 3 klik ini nah disini ada recording ini kita kan posisinya sedang terkam oke disitu kita kembali ke powerpoint ini ya di recording tadi seperti ini manage recording start recording setelah kita klik recording nanti ada pilihan start recording itu biasanya loading dulu sejenak ya tergantung sinyal dan kemampuan apa perangkat kita biasanya terus apa namanya start recording kita lanjutkan oh itu untuk merekam kalau sudah tandanya kalau sudah berjalan rekaman tandanya kakak-kakak muncul disini ini nih yang merah ini Kak kalau sudah berjalan perekaman itu kak ya lihat yang merah ini oke Kak Ulfa gimana Kak Ulfa seandainya kita sebagai pasil mungkin ada gangguan tidak bisa mereka pada saat itu apakah ketua kelas seperti Kak Andi itu bisa merekod dari video kita saat zoom gak bisa Kak Ulfa kecuali Kak Andinya dibuat sebagai admin yang bisa merekam cuma yang punya apa namanya penyedia linknya kecuali dibuat sebagai admin contohnya hari ini yang punya link ini bukan saya tapi yang dari BGP tapi saya dijadikan admin tadi jam 7 kurang 1.4 saya sudah masuk saya sudah masuk Pak oke saya jadikan admin baru disitu saya bisa merekam kalau kita mau orang lain yang merekam kita jadikan dia sebagai admin dulu gitu Kak Ulfa itu makanya setiap sebelum ini perlu untuk diingatkan selalu merekam ya Kak gitu oke Kak Ulfa oke Kak gimana Kak Ulfa oke kalau belum oke nanti mengkut lagi kita lanjutkan oke itu untuk perekaman selanjutnya breakout room nah ini menambahkan breakout room dengan akun premium enggak bukan yang ini sebetulnya Kak dengan akun premium ini dengan aplikasi lagi tambahan kalau ini kita lewat saja Kak ya karena nanti akunnya akan premium karena membahas ini cukup lama Kak kalau kita coba ini pakai breakout room extension Google Meet itu kita harus download dulu board extensionnya dan selanjutnya tapi untuk membuat breakout room disini kelihatan Kak-kak layar saya kursor saya kelihatan disini juga apa terhalang apa terhalang terhalang enggak disini ya yang ada segitiga oke kalau terlihat activities klik nah ini ada kelihatan breakout room kelihatan ya Kak ya ini saya klik munculnya detailnya nah ini akan ada nama-namanya setup breakout room disini tinggal kita setup roomnya mau berapa ingat Kak-kakak ini penting jangan sampai semua orang pindah ke breakout room karena rekaman kita akan terhenti kalau main roomnya kosong ya jangan sampai semua masuk ke breakout room jadi harus ada satu kelompok yang berada di main room agar rekaman kita tidak terputus kalau roomnya kosong rekamannya berhenti dalam beberapa menit berhenti gitu Kak ini kita mau buat berapa misalnya kita mau bagi tiga kelompok berarti roomnya breakout roomnya cukup dua ini kita akan membagi tiga kelompok ini ada main call ini saya di main call ini board 1 10 orang board 2 10 orang ini kita lebih kenapa karena saya pakai dua perangkat nah kalau kita mau pindahkan ke main room tinggal kos aja saya mau pindahkan Kak Andi ke main room itu aja dia pindah ke main room gitu Kak nah sekarang kita mau masukkan Kak Ferdian ke board 2 tinggal ketik disini board 2 disini saja nah sini klik namanya Per dia akan muncul di bawah nah ini muncul ini tinggal klik aja maaf dia akan masuk kesini ke board 2 gak kelihatan ya barusan Kak ya biar mudah disini aja di board 1 mau masuk kalau di board 2 seperti tadi ya board 1 misalnya Perdi nah akan muncul tinggal klik Perdi masuk di board 1 disini Perdi Ardian bisa kak bisa dimengerti kira-kira kak kalau sudah sudah kita bagi-bagi ke kelompoknya masing-masing oke Kak Pero boleh Kak Pero sambil bertanya Kak Pero berarti kita bisa memindahkan peserta ke board masing-masing gak ya iya betul kalau sudah memindahkan mereka gitu iya iya bisa tapi kalau sudah berjalan bisa juga tapi kembalikan dulu ke main room Kak Pero baru bisa masuk ini kalau sudah ya gimana Kak Pero berarti kita harus ke main room dulu baru kita pindahkan mereka ke back room masing-masing bisa ya iya betul iya betul kalau sudah oke lanjut yang kedua Kak ini kalau kita tadi kan pola perekaman perekaman tadi itu ya masalah perekaman tadi itu kalau misalnya kita pakai kelompok ini sanggup gak kira-kira kak apa gimana kak apa harus enggak harus pakai laptop lain atau dua tuh macam kayak Kak Molana kan harus pakai dua laptop terima kasih Kak Pero kalau untuk perekaman selama standar saya kira sanggup karena kita merekamnya tidak tersimpan di perangkat kita Kak Pero simpanan merekamannya di cloud di google drive oke kak rekaman dari gimmick tidak masuk ke perangkat kita tapi tersimpan di google drive di cloud di sana di google drive di google nya oh iya kak iya kak iya kak nanti muncul di google drive di email yang bersangkutan seperti sekarang saya tidak pakai email yang saya punya kan email yang punya bgp nanti rekaman hari ini akan masuknya ke email sana dia akan kirim ke saya baru saya upload ke youtube gitu ya kak ya jadi tidak terlalu banyak berpengaruh beda kalau rekaman dari zoom masuk ke perangkat kita Kak Pero ya oh iya gitu ya berarti nanti di perangkat berarti dari bgp baru ngirim ke Kak Molana gitu ya kalau yang sekarang yang hari ini karena emailnya punya bgp tapi kalau yang kemarin-kemarin enggak karena email email kan dikasih email saya ya kan saya sudah dikasih email premium ya gitu oh iya siap ini ya kak ya kalau sudah kita susun di posisinya tinggal open room nanti otomatis muncul di kakak-kakak seperti biasa tinggal klik saja pindah ke ruangan oke gitu untuk yang breakout room ini nah disitu juga mainnya di titik tiga sebelah sini titik tiga yang di sebelah sini lanjutkan ini sekali lagi yang ditampilannya pakai extension ya kakak cukup lama ini membahasnya dan ketika kita pakai akun premium ini tidak dibutuhkan kakak-kakak kakak-kakak mungkin pernah ada yang ikut guru penggerak kak Andi mendapatkan link di LMS nya sudah langsung dengan board nya kak Andi ya betul enggak kak Andi pernah ikut guru penggerak siapa saja ke baris yang pernah ikut guru penggerak ya ke Andi kak 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 Denny ya kak Fero juga pernah itu saya juga pernah ikut mendapatkan seperti itu kan sudah ada tiga link board 1 board 2 main room gitu kan kak ya itu yang menggunakan ini sudah ada link nya langsung kalau seperti kita juga main room nya nanti akan menjadi link tapi link nya apa namanya incidental tidak tetap tapi kalau menggunakan extension ini akan tetap hanya rekamannya menjadi apa ya temp sendiri kak kalau sekarang dengan main room menggunakan email premium itu bentar saya lihatkan tab nya satu ini ngalangin lagi tab nya satu ini saja tapi kalau kita pakai extension tadi akan ada tab untuk gmid 2 board 1 gmid 3 dan seterusnya sesuai jumlah room sehingga beban perangkat kita akan lebih berat itu kerugiannya kalau menggunakan apa namanya menggunakan ini menggunakan extension jadi kita lanjutkan saja kak ya nah seperti ini jadi tampilannya jadi banyak oke kita lanjutkan ini breakout room masih nah ini nih membuat kelas dan lain-lain lama tuh jadinya dua tab seperti ini oke kita lanjutkan kelebihannya memang ini kelebihannya kita bisa mendengar sekaligus voice dari semua room kalau kalau menggunakan extension kelebihannya karena karena tabnya beberapa jadi suara dari semua room kedengeran kak berisik room 1 ngobrolin apa kedengeran room 2 ngobrolin apa kedengeran dan lain-lain tapi kalau dengan menggunakan breakout room yang saya berikan di gmail tadi gmail premium seperti sekarang yang biasa kita lakukan saya kalau mau mendengar obrolan di room 2 saya harus join room sebelah gitu kak saya keluar dari main room masuk ke room sebelah masuk ke room sebelah dalam satu tab dalam satu tab ini tapi kalau menggunakan extension tinggal dengerin aja matiin aja suara yang ini kedengeran yang sana gitu kelebihan dan kekurangannya cuma kekurangannya yaitu kita memerlukan kemampuan internet dan perangkat yang lebih super untuk apa karena bebannya cukup berat untuk bermain ke dalam jimit 2-3 tab gitu karena berbarengan oke jadi kita lanjutkan kakak-kakak ya nah ini figma jumpboard sebentar figma jumpboard nanti kakak-kakak akan diberikan apa namanya akan diberikan link link figma jumpboard jadi nanti kita tinggal masuk ke jumpboardnya kita tinggal copy nanti materi yang sudah ada klik ctrl klik ini saya coba masuk ke figma jumpboard ini kakak-kakak masuk ke figma jumpboardnya mudah-mudahan saya tidak salah nanti kakak-kakak juga akan mendapatkan link seperti ini langsung masuk saja oke latihan duplicate template nanti template-nya kita sudah dikasih oleh tim penyusun remote ini masih nunggu loading dulu kalau masih loading nah seperti ini oke ini tampilannya sebentar pilih continue with google masuk pada link berikut continue with google pilih email yang digunakan bapak ibu ini saya sudah ya kak nomor 2 dan 3 saya sudah lakukan kemarin saya sudah coba dulu masuk ke sini ini saya sudah masuk posisinya di template ya sudah masuk di template ini lihat teman-teman yang lain sedang sedang menggunakan template yang sama tapi tampaknya ini kelewat di copy belum di copy oke sebentar lanjut figma jumpboard duplikasi template whiteboard 4 pilih icon figma ini ya pilih icon figma kemudian pilih back to file bentar kita coba kak ini saya sambil baru juga kak baru mencoba sini ini template figma back to file ini kak ya tinggal disitu kelihatan kak ya back to file tampil tampilannya seperti ini sebentar sabar oke ini ya tampilannya seperti ini back to file tampilannya seperti ini kemudian selanjutnya sudah ya sampai langkah kelima langkah keenam pilih master template diseminasi ini yang tadi ada ya master template klik kanan pilih duplicate bentar ini ya masternya yang ini kak latihan ini latihan nanti kakak-kakak akan mendapatkan file seperti ini tapi untuk materi nanti tinggal klik kanan duplicate ini ya duplicate itu perintahnya tadi file duplicated to your draft open nanti kak-kak-kak akan interaktif juga mengisi di sini ya kak-kak-kak ya bentar tunggu kak-kak yang bawa minum boleh minum kak nah ini kak sudah muncul ini boleh bisa diganti judulnya bentar ada gak ya sudah duplicate ini duplicate sudah masukkan ke nomor 7 master template disini copy klik 2 kali untuk akses ke dokumen ubah judul jambot dengan melakukan klik 2 kali bentar saya akan mengubah ini saya akan ubah klik 2 kali sorry loko nah ini kak ya judul jambot latihan kelas 8 judulnya oke saya sudah ini sudah ya sudah diubah judulnya sesuai dengan kebutuhan kita nanti bisa masukkan kelas 8 apa disitu disitu sesuai dengan apa yang mudah agar dimengerti ubah judul sudah kita lanjutkan lagi membagikan board sekarang membagikan boardnya sebelum kita membagikan link pastikan jambotnya sudah bisa di edit semua peserta pilih share pada kanan atas ubah aksesnya anyone can edit pastikan sudah dipindahkan ke folder project agar bisa ubah ke can edit dengan klik move file nomor 4 pastikan sudah dipindahkan ke folder project agar bisa ubah ke can edit dengan klik move file oke kita coba ini share sharenya diubah disini kan anyone can view ubah jadi anyone can edit oh gak bisa oke anyone can edit waduh ini harusnya kak bisa nih kok gak bisa ya sebentar share apa masalahnya nih bentar kita baca lagi petunjuknya kak sorry sebelum bapak ibu membagikan link pastikan jamboardnya sudah bisa di edit semua peserta pilih share pada kanan atas ubah akses anyone can view jadi anyone can edit kok gak bisa diubah apakah ada yang terlewat kakak-kakak duplikasi template whiteboard pilih dokumen master template copy klik dua kali untuk akses dokumen sudah ubah judul jamboard dengan melakukan klik dua kali apa yang salah klik kanan pilih duplicate sampai sampai sini tadi ini apa targa timer music put put saya penasaran kakak-kakak ini kenapa ada yang tahu kira-kira nih oh itu invite people to edit move this drop into your project dipindahkan dulu ke project kita move this file to a project at collaborator team project nah oh oke sekarang kita coba bisa enggak oh udah kak kakak-kakak perhatikan ini tadi ada petunjuk yang ini yang terlewatkan copy link bentar 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 mana tadi ya pindahkan ke project saya tadi membaca ada pindahkan ke project membagikan agar bisa di edit semua master template sebelum bapak ibu membagikan link oke tidak tidak tertulis oh ini pastikan sudah dipindahkan ya pastikan sudah dipindahkan ke folder project agar bisa diubah ke can edit ini seharusnya ini di atas ya kak ya sebelum nomor 1 makanya saya tadi bingung kena ya ini nomor 4 ini harusnya di nomor 1 paling atas ini duluan gitu ubah ke project duluan baru bisa diubah ke can edit ini nanti kakak-kakak juga kalau dicoba akan oke sudah move ke project baru kita bisa melakukan perubahan disini anyone anyone can edit ini tidak perlu kalau kita klik berarti kita membutuhkan password untuk mengeditnya tidak usah lanjut copy link ini copy link link sudah tercopy saya akan bagikan di kolom chat kita silahkan kakak-kakak coba mengisi link figma nya sebentar saya bagikan lumayan nih agak lama loading oke pigma jambornya kak pirdaus untuk rekaman kita tidak di cover oleh admin ya kalau dulu di awal-awal pernah beberapa dosen panggilan tidak mengerti mereka didampingi oleh admin sekarang semua fasilitator harus memuasai jimit jadi tidak dibantu oleh admin oke silahkan kakak-kakak apakah sudah bisa masuk kesini yang sudah bisa masuk tulis saja disitu kak namanya atau apalah disitu ini tampaknya sudah ada nih eh bukan belum ya ferdi kak ferdi sudah masuk tuh coba kak ferdi ini kak fitur-fiturnya di bawah kotak bulat segitiga ini yang di bawah sticky note boleh di ngetik di sticky note silahkan ini tinggal pilih di bawah ini fiturnya kak apa untuk mainnya klik sticky note bisa kita ketik gitu silahkan dicoba kak-kak untuk mengisi apa namanya menuliskan nama nama saja kak coba klik sticky note coba tuliskan nama ini kak yang biru bawah ini kak kak ferdi sama satu lagi siapa itu yang ini sticky note yang bawah ini punya saya ini nah ini punya saya tadi yang bawah ini ambil sticky note ketik nama saja di situ oke kak denny sudah masuk ini kak denny sticky note yang biru ini kak yang biru bawah dekat kursor saya di bawah kak kak ready juga sudah bisa ini sticky note nya di bawah kak nah ini bedanya dengan jumpboard ini namanya sudah langsung tertulis ya kak kalau kita mengisi sticky note kalau kemarin di jumpboard tidak ada namanya kita harus tulis nama kalau disini sudah otomatis tertulis karena semua orang login dulu pakai email bahkan coba tulis nama atau tulis kata-kata apa jadi ketahuan kalau ini yang nulisnya yang isi siapa sudah ada namanya coba dulu kakak masuk baru beberapa orang yang kenapa kak ada yang bermasalah dengan mengisi sticky note nya belum bisa masuk kak lemot ini ya oke gak apa-apa kak 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 ada gambar pensil sebelahnya sticky note S yang warna biru kalau di tempat saya nah kak ini sudah mengetik itu kak yang mana kak untuk ngetuk sticky note silahkan yang bawah kak kak di samping pensil ada gambar pensil kepala pensil sebelahnya itu ada tulisan sticky note atau huruf S di situ harus login dulu ya kak iya ini kak kak yang lain gimana harus login dulu kan sudah ada oke kak yang ada pertanyaan langsung saja dibuka mic-nya kak kalau sudah bertanyaannya tutup lagi ini agak lebih berat ya kak sulitan masuk ini kak ini kuning jambut kemarin harus diakuin kak ya daripada jambut jambut ringan sekali kak Denny ya iya ini terlalu berat karena fiturnya tampaknya lebih banyak ini ini fiturnya lebih banyak oke kak Reddy sudah dapat tambah section text oke kita masih coba-coba dulu ya kak coba masuk dulu semua 2 menit lagi deh 3 menit ini kan kalau biasanya kalau jambut biasanya ada pertanyaan pertanyaan ke 1 ke 2 ke 3 ya kalau ini kalau kalau ini gimana kak bentar untuk halaman ya sheet 1 sheet 2 sheet 3 ya sampai sejauh ini belum ada penjelasan tentang itu nanti mungkin apakah dibuat tabel atau gimana nanti kita tinggal copy saja kak dari master yang diberikan dari sana itu kak jadi sudah ada masternya kita tinggal copy saja seperti barusan ini apa ya mungkin ini kak berdi ya saya coba perbesar jadi ini diperbesar kak perdi ini sudah ada pertanyaannya di sini loh siapa yang hapus barusan pertanyaan nomor 1 pindah ke bawah nah ini ini nomor 1 nya kak perdi ini nomor 2 nya jadi tinggal diperbesar ini mainnya ya gini kak nah perbesar tadi tadi berdampingan tadi ada yang pindah ini 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 pertanyaan nomor 1 yang ini ini nomor 2 yang ini nomor 3 yang ini oh berarti kakak-kakak maaf saya sepertinya yang terlewat ini dibatasi ya kakak-kakak nomor 1 isinya di sini gitu kak nomor 2 di sebelah mana gitu bentar oh kak Iwan jauh sekali kak Iwan nih nomor 1 di sini nih nah saya mau pindahin ini kemana oh gini tinggal dipegang aja kak oke kakak-kakak coba lihat lagi di screen yang saya bagikan kakak-kak terkait pertanyaan kak Herdy tadi ternyata si Pigma ini bisa apa namanya bentar bentar oh ini modul 1.6 ini kita geser ini kak lihat pertanyaan nomor 1 nomor 2 dan nomor 3 ya kak-kak ini kelihatan ya kita bisa perbesar seperti ini geser jadi ngisinya sudah dibatasi oleh kotak-kotaknya kakak-kakak jadi tidak sit kalau kemarin dicampot kita halaman 1 pertanyaan 1 2 pertanyaan 2 dan seterusnya kalau di sini ini sudah dibatasi seperti ini dikotakin aja ini nanti kakak-kakak kita sudah dibuatkan masternya kita tinggal duplikat sudah sama semuanya yang dipakai oleh seluruh fasilitator gitu kak sampai di situ ada pertanyaan kak Kak Nopri ada pertanyaan kak Nopri ya kak masih mencoba tadi baru bisa oke sip kakak-kakak apa namanya yang penting kita sudah mencoba masuk nanti sekali lagi kita akan diberikan masternya kita hanya tinggal mengoperasikan kak kita lanjutkan ya ini sudah membagikan sudah mencari template sesuai kebutuhan modul 1 buat edit notes ini oh kita tadi belum sampai ke sini praktek doang kak Ulpa tadi kesalahannya makanya kak Ulpa gak tahu ya sticky-nya ada di mana nah ini template-nya ini sticky-nya disini menggeser not-nya pakai ini memunculkan nama pakai ini gitu kak sudah memunculkan nama penulis pada notes pakai ini ya gak muncul kak oke gimana kak Ulpa ya gak muncul kak kayaknya berat ya aplikasi figma jumpboard ini kak ya figma lebih berat tampaknya ya iya lebih sederhana metil kak oh gitu kak Ulpa pakai metil metil apa namanya iya kak kalau di sekolah kalau kepanjang metil kalau lebih sederhana sebetulnya tidak ada larangan kita menggunakan apa namanya fitur yang lain menggunakan aplikasi yang lain yang penting tujuannya berdapat kak Ulpa yang kita inginkan semua peserta mengisi ini boleh nanti kak Ulpa ubah pakai itu boleh kak Ulpa tidak masalah oke tapi kak Ulpa pahami dulu pertanyaan-pertanyaannya ya kak nanti juga akan ada di remote itu akan ada pertanyaannya seperti kita biasa bagaimana tips efektif menggunakan jumpboard ini kan jumpboard ini kan jumpboard instruksikan pertama menulis kata kunci jawaban saja ini jumpboard ini jumpboard bukan Figma lagi rubrik assessment ini tips-tipsnya kakak-kakak untuk mempermudah saya kemarin tidak pernah sempat untuk memisah-misahkan kakak-kakak mana apa namanya nih yang kelompok kata kunci jawaban yang sejenis dikumpul-kumpulkan begini kemarin saya tidak sempat karena hampir setiap jimit waktu kita selalu kepepet selalu mepet waktunya kita tidak leluasa itu kak makanya saya usahakan yang penting-penting saja yang masuk ke kakak-kakak termasuk hari ini beberapa kan dipercobaan menggunakan LMS ada yang mengisi sebagai peserta ada yang mengisi sebagai fasil itu kan kita tidak pernah sempat mengingat ketika membaginya dan lain-lain akan butuh waktu dan proses loading dan lain-lain jadi yang penting intinya kakak disiapkan untuk bertugas memfasilitasi gitu kak saya lanjutkan lagi ini kembangkan rubrik assessment dan strateginya ini juga sama dipisah-pisahkan ini hanya tips menggunakan jambotnya refleksi ini sudah ada pertanyaan refleksinya ini mungkin di Figma ini ya hal menarik apa ini masing-masing mengisi juga sama oke itu untuk Figma jambor jadi nanti dari pusat dari POKJA kita fasilitator yang sekarang bertugas diarahkan menggunakan Figma jambor jika kita mau menggunakan perangkat lain itu boleh namun apa namanya tidak keluar dari konteks pembelajaran yang sedang dilakukan oke kita lanjutkan Mentimeter Mentimeter daftar materi membuat akun login ke akun membuat presentasi baru fitur-fitur Mentimeter membuat slide pertanyaan terbuka mempresentasikan slide dan membagikannya ke peserta membuat slide pilihan ganda membuat slide tanya jawab ini bentar membuka Mentimeter di sini mentimeter.com atau kita sambil praktek di tempat saya kakak-kakak biar sekalian mentimeter mentimeter.com mentimeter.com what you will ask your audience bentar kita baca lagi petunjuknya mentimeter.com kok beda ya di sini kreatif interaktif di tempat saya mentimeter.com sama-sama ya terus berikutnya sign up laptop saya terlampar laptop saya terlempar terlampar Big yang terlampar Kakak-kak laptop saya terlalu lempar internetnya Ini udah bisa masuk lagi Cek kakak-kak suara saya apa jelas Jelas kak jelas Tadi terputus internet di laptop saya Login with Google Motor Nah ini seperti ini tampilannya kita baca lagi petunjuknya Sign up Terus Masuk menggunakan email Buat password Ini kayak daftar baru lagi ya Kakak-kak ya ke Mentimeter ya Lalu login ke akun Anda Bentar saya udah masuk atau belum Petunjuk meternya Si loading ternyata Nah ini sudah ada welcome-nya Bentar-bentar-bentar Mentimeter Ini kan yang kita pakai waktu di dalam ya Kakak-kak Ini bukan Mentimeter bukan Create interaktif Login udah Masuk udah Membuat presentasi baru Membuat presentasi baru New presentation New menti My presentation Ini kalau kursor saya pindah-pindah kelihatan ya Kakak-kak ya Jadi Apa namanya Saya klik yang mana Oh sama Ini new menti Berarti bukan new Present Terima kasih Lalu Oh Beri nama presentasi Create presentation Si loading Suaranya Kak Nopri Pasangin ya Ini Pasangin Masuk ya Nah ini Kak Baru masuk ya Bentar-bentar-bentar Bentar-bentar Use template Apa tadi perintahnya Beri nama Create Presentation Kok saya terlewat Beri namanya ya Oh ini nih Udah-udah masuk berarti Ini saya beri nama Kelas 8 Ini udah Sudah masuk ya Create Start From script Oh Tampaknya Mentimeter-nya udah di-upgrade Ini sekarang Ini ya Kelas 8 Create Oke Ini bentuknya Kakak-kakak Kita lanjutkan Perintahnya Sudah beri nama Set Kalau gini Fitur-fitur Demantimeter Berikutnya Fitur-fiturnya Ini kita udah Di posisi ini ya Kak-kak-kakak ya Kalau untuk menambah slide baru di sini Untuk mempresentasikan slide di sini Ini tipe slide yang bisa Anda pakai di sini Kita lihat tampilannya Choose a slide Oh ini Ini slide Kalau mau membuat slide baru di sini Mempresentasikan di sini Kemudian Apa namanya Bentuk slide-nya di sini Oke Kita baca lagi petunjuknya Multiple choice Multiple choice Word cloud Oke Mencoba membuat slide pertanyaan terbuka Open ended Ini pilihannya Kak-kak-kak Kalau kita mau membuat pertanyaan terbuka Kak-kak Nggak ada open ended Slide Multiple choice Oh ini nih Kak Open ended Di sini Buat pertanyaan di sini Siapakah nama Siapakah nama Anak Pertama Anda Misalnya Oke Ini pertanyaan terbuka Ini sudah ada batasan-batasannya untuk Apa namanya Batasan untuk jumlah karakter dan lain-lain sudah ada di situ Ini sudah ada di tengah-tengah sini Kak-kak-kak Oke kita lanjutkan lagi ya Kak-kak-kak Itu pertanyaan terbuka Kemudian membuat Pertanyaan pemantik Pertanyaan pemantik ada Your question Your question Apa yang bukan tugas guru Oh pertanyaan Tadi pertanyaan pertama Gini Kak-kak Oh saya harus sambil belajar lagi nih News slide Yang kedua Mau seperti apa pertanyaannya Kalau misalnya News slide Harus milih ya Bentar kak Saya kembali dulu Oh ini pertanyaan kedua Buat lagi seperti tadi Apakah multiple choice Atau Rokok hilang Berapa ukuran sepatu Anda Kok ini Ini pilihannya multiple choice Saya gak bisa pilih yang lain ya Bentar Bentar Berapa ukuran sepatu Anda So respond So respondent Kak Saya cari dulu Kak Bentar ya Pertanyaan pemantik Kalau pertanyaan pemantik Meta description Wah lumayan nih Kak Lama ya Kak Ini Kalau kita Apa Kita bahas Intinya Kak-kak-kak Di Mentimeter ini Kita membuat Mempresentasikan Beberapa pertanyaan Bisa pertanyaan pemantik Dan lain-lain Kak-kak Jadi nanti banyak pilihannya Ini bisa dipelajari Sambil berjalan Ya Kak-kak-kak Dan Nanti gini Kan kita mendapatkan modul PowerPoint modul Remote nya Kalau itu menggunakan Mentimeter Sebelum Presentasi kita pelajari Mentimeter gitu Kak Sebelum pertemuan tetap maya Kita ulik Mentimeter nya Gitu minimal Kalau Google Meet Pasti untuk semuanya Itu aja untuk Mempermudah tugas Kakak nanti Mempresentasikan Slide yang telah dibuat Ini Klik Present Oh Oke Oke Mempresentasikan Klik Present Nah ini Nanti kakak-kakak Apa namanya Peserta masuk Kementi.com Kalau kita Mengeditnya Di mentimeter.com Peserta masuknya Kementi.com Menggunakan Kode ini Gitu Kak Itu seperti yang Waktu itu Kita lakukan Nih boleh Kakak-kakak Coba Cuma yang ini Saya belum buat Apa namanya Belum buat Opsi jawabannya Silahkan Kakak-kakak Coba masuk Mentimeter.com Mentimeter.com Ini berat Berat Keberatan Kayaknya Apa Laptop saya ini Mentimeter.com Mentimeter.com Lalu Masuk Menggunakan Kode yang ini Kodenya 4778 Nah Udah ada Yang disini Bapaknya Pak Zidan Atau Emahnya Zidan M Zidan Patullah Oke Jadi gini Secara kerjanya Kakak-kakak Kita membuat Daftar pertanyaan Di mentimeter Peserta Menjawabnya Di menti.com Dengan Memasukkan Kode ini Coba lagi Kakak-kakak Yang lain Coba masuk Minimal Dua atau Tiga orang Coba Ini enggak Otomatis Ya Kak Otomatis Gimana Kak Nopri Ini kan ada Dua slide Tadi dibuat kan Nah ketika Saya sudah Slide yang pertama Tadi Kalau hostnya Kalau hostnya Jadi Jadi kayak kemarin Kalau kita selesai Langsung pindah-pindah Ya Kak Kak Silahkan Kak Ya Kak Ini kan saya ketik Ini Menti Mentor Tapi Dia minta Password Ini enggak Menti 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 Dotcom Sudah Kak Bukan Mentimeter Menti Dotcom Bukan Mentimeter Dotcom Beda Kalau kita Penyelenggara Di Mentimeter Tapi kalau Peserta Masuknya di Menti 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 Dotcom Enggak pakai Menter Menti Ya Menti Dotcom Baru Masukkan Kode Ini Dotcom Berarti Nama Nama Respondannya Enggak Masuk Ya Iya Betul 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 Nah Muhammad Al-Fatih Ini juga 4778 6403 4778 6403 64 Oke kakak-kakak Waktu kita Semakin Menipis Kembali Lagi Untuk Di Mentimeter Nah Ini Sudah Ari Sudah Kita Kita Mengeditnya Di Mentimeter Peserta Masuknya Di Menti.com Gitu ya Kakak-kakak Kita lanjutkan Saja apa yang akan anda lakukan jika siswa anda berkelahi dengan temannya cara dua arahkan kursor mouse anda ke daerah atas dan box oh copy link bisa dengan menggunakan copy link juga tidak harus menggunakan kode gitu cara dua membaginya oke tempat persertaan jawab pertanyaan udah ini teknis saja ya kak ya apa yang anda lakukan jika siswa anda berkelahi tampilan saat seorang peserta menjawab pertanyaan anda dia akan muncul oh tampilan dari peserta seperti ini tampilan di kita fasilitator seperti ini kak mencoba membuat slide pilihan ganda ini udah yang tadi saya salah pilihan ganda ini tinggal teknis saja kak tinggal diulik di mentimeternya slide tanya jawab ini Q&A ini udah pilihannya kak tipe-tipe slide-nya ya jadi banyak-banyak pilihan selanjutnya padlet kita bahas sebentar karena padlet beberapa kali dipakai juga sign up sign up masuk membuat ruang padlet baru select mengubah judul bentar-bentar terlihat membuat dinding online online padlet untuk ini padlet tinggal klik disini di youtube ini kayaknya sudah ada kak tapi gak apa-apa kita coba buka dulu ya kak ya padlet padlet log in log in log in with google bentar-bentar ini kak-kak untuk padlet ini sudah ada yang file saya sebelumnya terus untuk membuat baru tadi disini daftar dulu ya kak-kak ya untuk pertama kali tampaknya kak-kak juga udah daftar karena udah apa namanya kemarin kita sudah ada mengerjakan ini membuat ruang padlet baru membuat ruang padlet baru oh made by me gak ada ya oh ini nih mac blank board start from scratch ada pilihannya bentar 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 ini udah beda ya kak-kak ya dengan yang sekarang tampilannya walk, canvas, trim, grid pilihan model jambot sesuai jambotnya harusnya padlet nih bentar bentar blank board import from jambot bentar-bentar share kak ada kak lupa di tempat kami ini ada ada oh ada oh berarti ya tempat kak lupa upgrade more board board make make munculnya kesini aduh bentar home gallery learn join make ini kok gak bisa di klik soalnya ini start from scratch mestinya ini bisa di klik ya upgrade for more board eh gak bisa import from flip import from jambot oh ini kak blank saw melting your padlet ini trouble lagi itu berubah gak kak di apa namanya gak kak gak berubah kak bentar-bentar bentar kenapa ya internet internet aman ini making your padlet sekarang berubah gak kak gak juga ya saya stop sharing dulu nanti saya share lagi belum berubah kak saya share lagi bentar share masuk gak masuk ya ini kak ini play terus ini udah ada apa namanya tampilannya ya masuk kak oke terus ada mengubah judul oh disini di kanan semuanya kerjanya di kanan nih tampaknya kalau lihat petunjuk ini tapi di tempat saya kok gak ada ya oh ini judul kelas 8 nah ini judulnya langsung berubah tapi kita kerjanya di kanan ini kak icon wallpaper misalnya ganti warnanya oke oh gitu sip sip ini kita disini aja kak di kanan nih ya udah udah ngerti appearance konten oke kita lanjutkan dulu udah judul icon copy to wallpaper dan lain-lain mengganti alamat tidak boleh ada spasi ini nah tutorial ini tutorialnya ada di youtube ini kakak nanti saya bagikan ini bisa udah kak cuma segitu untuk yang padletnya tidak ada untuk nge-share-nya ya kakak ya saya coba share bisa gak share permission writer editor link privacy public copy link coba ini ya kakak ya di eksekusi untuk diisi oleh kakak dulu biar kita gak penasaran bisa gak masuk gak kakak ke situ coba kak di klik kita lihat apa yang terjadi dengan link itu apakah bisa terisi atau tidak ada yang bisa masuk kak oh udah ya langsung masuk ya kak ya nah kak payroll oke sip kak ya klik link link cepat ini tampaknya lebih ringan ya daripada yang tadi kak ya betul gak oke masukkan nama masukkan nama disini nih ini namanya tinggal masukkan saja nama orang-orangnya seperti yang waktu itu kita coba disana ditetap muka nah ingat nih kak Ulfa ada kak Ulfa masih bangun apapun apapun aplikasinya tujuannya adalah mempermudah fasilitas fasilitasi proses fasilitasi fitur chat pada gimate dapat menjadi media mencurahkan gagasan sama seperti jumpboard atau figma tadi gunakan aplikasi sesuai tujuan dan kebutuhan sesi penggunaan aneka ragam aplikasi tanpa tujuan dapat membingungkan partisipan dan juga membingungkan kita fasilitator kalau kita tidak menguasai boleh menggunakan aplikasi yang sesuai kak Ulfa jadi prinsip penggunaan aplikasi apapun adalah sederhana mudah dioperasikan dan mendukung pencapaian tujuan itu diingat kakak-kakak sekali lagi kak Ulfa tadi punya aplikasi yang lebih mudah gunakan kak Ulfa boleh ini pengenalan aplikasi lainnya quizlet quiz elaborasi yang membutuhkan kerjasama kelompok dan kompetitif sebaik cepat dan pembagian kelompok random name picker nomor 2 dan nomor 3 tidak perlu quizlet saya kita akan buka sedikit masih ada waktu sekitar 6 menit oke buka web quizlet .com continue with google saya akan buka disini wishlet .com wishlet .com oh ini apa namanya kakak-kakak nanti sudah ada quiznya itu sudah ada seperti ini ini dibuat oleh salah satu fasilitator salah satu penulis fasilitator yang paling menguasai icebreaking si kak bagus nih ini kalau yang kemarin saya pakai sudah gini tapi nanti kalau disini petunjuknya masuk ke quizlet dulu sign up lalu continue with google seperti yang lain tadi di atas setelah akun gmail di daftarkan aktivitas quizlet pada modul 2.2 nah ini flashcard nya ini sudah dibuat sudah ada kita tinggal mengaktifkan lah gitu mengaktifkan ini sudah kita pernah lakukan pilih classic live nanti kan kita sudah masuk ke sini kak nah tinggal pilih classic live mana mana dia ini quizlet live sudah berubah ya tadinya classic live nah random team individual bentar saya lihat lagi ini kan kalau yang lama ini classic live kalau sekarang quizlet live pilih random team definition and term oke ini yang kita lakukan pada tetap muka pilih ini lalu ini tinggal pilih definition and term nanti akan muncul apa namanya barcode akan muncul barcodenya seperti ini si peserta tinggal kotokan langsung terjadi quiznya seperti yang kita lakukan lalu kita praktekan kalau sudah kita praktekan tapi itu yang apa namanya quizlet quizlet nanti kakak-kakak sudah ada ya template kita tinggal klik aja classic live ganti nama ubah perkelompok oh ini tim generator tidak usah karena nanti bisa pakai kita bagi sendiri di apa namanya di google meet kakak-kakak terima kasih malam ini sudah sampai di ujung masih ada waktu sekitar 2 atau 3 menit karena tadi rekodnya mulai di jam 7 lebih 3 kayaknya kak-kak lupa silahkan kak-kak lupa kita ngobrol-ngobrol saja untuk sisa waktu beberapa menit ini kak-kak lupa dulu boleh kak-kak lupa oke siap kak yang ingin saya tanyakan banyak sekali yang pokok ini jadi kalau banyak di WA saja kak lupa dari banyak sekali sistem penilaian dari partner dengan peserta peserta lagi sistem penilaian tersenyum peserta tadi putus-putus kak lupa suaranya gak jelas oke masih berpikiran lulus putus-putus kak lupa suaranya oke gak apa-apa kak lupa saya sepertinya bisa menangkap pertanyaan dari kak lupa pertama untuk kelulusan kepastiannya beberapa hari ke depan itu pertama terus siapa saja yang pasti dan yang gak pasti saya tidak bisa menyebutkan mudah-mudahan bisa keangkat semua untuk lulus tapi saya kira apa namanya ya banyak yang lulusnya daripada yang gak lulusnya itu kak lupa lalu untuk sistem penilaian yang beragam untuk sistem penilaian yang beragam jangan khawatir saya rasa sangat mudah enggak lah enggak lebih sulit daripada kita menyusun sendiri apa namanya assessmentnya penilaiannya dan lain-lain ini semuanya sudah disediakan kita tinggal mengerjakan satu persatu juga modulnya 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 sudah ada lalu powerpoint apa remote berupa buku yang menunjang ke powerpointnya sudah ada template-template yang dibutuhkan sudah ada akan sangat mudah tapi kita perlu pembiasaan saja pembiasaan dengan kondisi internet yang ada, pembiasaan dengan kondisi ruang kelas kita, itu saja saya kira enggak enggak sulit, sangat-sangat mudah, jauh lebih mudah daripada menjadi peserta kalau menurut saya, kalau lupa, serius jauh lebih mudah daripada kita menjadi peserta oke Kak Wahid, silakan Kak Wahid hanya menilai ya, terima kasih Bentar, Kak Lupa ini, Kak, terkait tadi melihat aplikasi yang bisa kita gunakan tadi, Kak, untuk menunjang proses kegiatan, Kak jadi menurut saya, Kak, apakah kita nanti bisa cuma mengandalkan yang chat ada di gimmicknya saja, Kak, untuk misalkan meminta apa namanya itu, meminta keaktifan tanya-jawab, jadi enggak terlalu apa ya, tadi enggak terlalu menyulitkan bagi peserta kata-kata tadi, terus terang ya, sudah banyak teman-teman kami ini, Kak, yang mungkin sasaran desiminasi ini kan sudah, di mana Pak Wong kira-kira itu kegiatan ini nanti kan kami ini, IT-nya kurang, seperti itu nah, dia untuk masuk untuk gimmick saja sudah alhamdulillah, Kak mau kita tambahkan lagi seperti aplikasi-aplikasi tadi, wah kadang masuk Google aja gmailnya masih susah ini rekan-rekan di sini, di daerah nih, Kak nah, jadi harapannya apakah nanti enggak bermasalah itu, Kak misalkan kita apakah ada untuk laporan ke LMS-nya terkait dengan padlet, seperti itu atau cukup kita dengan rekaman video yang kita meminta keaktifan rekan-rekan peserta melalui chat aja yang ada di sini, Kak seperti yang tadi kan menyampaikan di sini apakah setuju apa seperti itu, gitu, Kak terima kasih, Kak Wahid segala perangkat tadi itu adalah berupa rekomendasi, Kak Wahid kita tidak melaporkan nanti ah, saya pakai padlet nih, saya pakai anul itu tidak ada dalam laporan yang ada dalam laporan kita adalah time span asinkronus kemudian time span waktu rekaman kita waktu perekaman panjangnya rekaman yang ketiga nilai-nilai itu saja jadi tidak ada terus dalam dalam rangka kita memfasilitasi menyampaikan materi ini sampai ke peserta ingat tujuan pembelajarannya pertama kedua kata-kata kunci diperhatikan agar nyambung ke peserta gitu karena inginnya apa harapan dari semua modul apa harapan dari program ini sampai ke grassroots sampai ke peserta yang paling rendah yaitu peserta diseminasi itu harapannya bahkan kalau kita di ruangnya hanya ngobrol saja tapi peserta yakin bisa paham saya kira tidak masalah yang kita pertanggung jawabkan adalah pemahaman peserta nanti nah itu yang penting ya itu yang paling penting apa buktinya dia paham nanti ada tugas-tugasnya akan sesuai dengan rubri apa namanya aksi aksi nyatanya akan bagus poinnya disitu tes akhirnya akan bagus poinnya itu buktinya ketika si materi-materi ini sampai ke peserta semua yang diberikan tadi adalah yang terakhir ya untuk sesi terakhir tadi itu adalah untuk mempermudah kalau ternyata tidak mempermudah ya jangan pakai itulah gitu malah mempersulit malah mempersulit malah nanti repotnya ngurus jambotnya ngurus sementi-materna sementara materinya tidak tercapai itu itu apa perhatikan tujuannya perhatikan kata-kata kunci dalam setiap materinya kita kejar itu ya seperti yang saya lakukan juga dengan kakak-kakak sekarang ada beberapa juga yang saya lewat gitu ada beberapa yang saya lewat karena tidak apa ya tidak bukan poin penting gitu ketika kita mencoba LFS tadi ada yang sama dicoba lagi waktu kita habis tapi poin pentingnya nggak dapat itu saja itu maksudnya penguatnya barusan yang angkatan kak Perro ya barusan ya silahkan kak Perro iya kak itu tadi berarti kita waktu kita nanti mendesimilasikan itu waktu pemaparan begini kita berarti bisa milih macam contohnya menti menti dot com itu atau yang lain-lain boleh boleh kak Perro boleh menggunakan yang lain boleh yang penting tujuannya kan ketika menggunakan mentimeter tadi atau quizlet lah itu kan berupa quiz yang berisikan materi gitu dengan mengulang-ulangkan waktu sempat tuh kakak-kakak rame tuh yang ditatang muka oh nggak ada nggak ada ada di sana itu kan secara tidak langsung cari jawabannya yang benar gitu tapi bareng-bareng dalam kelompoknya tiga orang itu kan tujuannya kembali tujuannya adalah pemahaman terhadap materinya penguasaan materinya Kak Perro gitu walaupun tidak bahkan sampai tidak dipakai sama sekali perangkat itu juga tidak masalah kalau Jimmy bermasalah bisa pakai zoom yang penting kita butuh rekamannya muncul itu apa namanya salah satu contoh contoh yang ekstrimnya lah Jimmy kan kita pakai terus nih ketika Jimmy bermasalah kita pakai zoom tapi rekamannya tetap kita dapat sebentar Kak Indra ya bahkan hari ini ketika tadi tidak ada tanggapan dari BGP saya tidak punya zoom tidak punya Jimmy saya mau pakai HP ini saya live aja di Youtube saya saya sempat berpikir begitu saya kira akan sama link Youtubenya bisa dibagikan artinya yang dibutuhkan oleh laporan yang akan kita berikan adalah link rekaman di Youtube lalu waktu yang kita habiskan di asinkron di LMS juga nilai-nilai peserta itu Kak Kak Indra silahkan Kak Indra Kak Indra Halo Kak Indra terdekat kak suaranya kak terdekat ya ingin tanya kak untuk pempenggunaan media yang kita dalam proses menjadi memfasilitasi nanti itu kan ada dokumen-dokumennya seperti itu apakah itu hanya sebagai pendukungnya atau ada memang dokumen itu kita lampirkan ke di LMS juga atau seperti apa terima kasih Kak Indra dokumen-dokumen itu nanti untuk kita melihat kan terekam di google kita di email kita ya melihat keaktifan peserta kedua melihat apa namanya pemahaman peserta itu saja Kak Indra tidak ada yang kita laporkan saya selalu bilang ketika kita mengerjakan jumpboard apa tolong diisi semuanya itu menjadi dokumen tidak ada yang masuk ke situ selain saya tapi saya bisa melihat tingkat pemahaman dan kesungguhan kakak dalam mengikuti kegiatan ini itu Kak tidak ada melaporkan dokumen-dokumen itu kecuali di tetap muka ya Kak kita ada melaporkan dokumen-dokumen gak juga daftar hadir kayaknya Kak daftar hadir yang kita laporkan oke itu Kak Indra yang lain terima kasih izin Kak tadi maksudnya nyambung Kak Indra waktu tetap muka tapi gak yang daftar hadir ya iya tetap muka kita juga dokumennya dikumpulkan kan sama panitia juga kemarin dikumpulkan dan juga kita mengisi juga di sini di LMS saya kira tadi selama kita Jumit ini ada laporan oh enggak enggak ada laporannya udah di LMS semua Kak Firo siap baiklah Kak untuk malam ini cukup saya kira ini pertemuan kita yang resmi ya terakhir secara resmi untuk program PKG PJOK 2024 saya secara pribadi mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya atas partisipasi Kakak-kakak dan motivasi Kakak-kakak yang hari-kehari saya selalu saya perhatikan selalu meningkat terus jangan berhenti Kakak-kakak teruskan tinggalkan motivasinya apapun yang terjadi dengan lingkungan kita banyak yang nyinyil atau yang tidak mendukung itu bukan urusan kita kita urusan kita dengan pribadi kita dan juga apa yang bisa kita perbuat terhadap kehidupan kita mungkin ya salah satu dari kita akan maju karirnya ada yang karirnya tetap menjadi guru itu juga bukan hal terpenting Kakak-kakak yang terpenting kita adalah melakukan yang terbaik untuk kita untuk lingkungan kita terus saya pikir terus mohon maaf atas segala kekurangan saya selama pertemuan daring dan luring tidak ada maksud untuk menyakiti kalau ada yang tersakiti baik secara lisan maupun tulisan maupun tindakan saya mohon maaf udah gitu aja sekali lagi saya mohon maaf selamat bertugas di diseminasi bagi yang nanti bertugas dan mudah-mudahan kita bertemu lagi di kesempatan lain dalam bentuk apapun selama handphone saya aktif Kakak-kakak bertanya saya akan usahakan selalu akan merespon ketika saya melihat kalau saya ada kalau tidak ada waktu pasti saya akan jeda nanti juga akan saya respon sekali lagi terima kasih atas segalanya mohon maaf atas segala kekurangan saya selamat malam selamat beristirahat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh silahkan Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih kakak silahkan barangkali untuk menutup silahkan ada yang mau disampaikan untuk menutup pertemuan kita kakak-kakak ini terima kasih juga bajunya saya pakai ini dari kakak-kakak semua maaf mantap mantap kakak silahkan barangkali ada yang mau disampaikan Kak Andi kepada rekan-rekan dan juga ya ini masih direkam closing statement Kak Andi ya kak terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh ini menyampaikan kak saya mewakili kawan-kawan kelas 8 terutama mengucapkan terima kasih atas bimbingan dan ilmunya selama ini semoga yang apa yang telah kakak berikan ke kami menjadi ladang amal jariah karena kakak menyampaikan ke kami kami menyampaikan ke guru guru menyampaikan ke orang lain jadi amal jariah yang tidak terputus hingga dibawa sampai ke akhir yang kiamat amin terus yang terakhir kami mewakili teman-teman kelas 8 minta maaf jika ada kesalahan dari perbuatan kemudian ucapan sengaja potong tidak sengaja intinya semuanya itu tidak ada unsur kesengajaan mungkin canda-canda yang keluar dari batasnya kami dari lubuk hati paling dalam mewakili kelas 8 meminta maaf sedalam-dalamnya semoga yang jelek-jelek jangan dibawa ke Jawa Barat kak cukup di ruang Zumba jangan sampai di luar sana dibawa-bawa yang baik silahkan dibawa-bawa ke Jawa Barat mungkin itu kak kami sampaikan saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh silahkan kakak kalau saya saya eh bentar saya stok dulu rukaman sambil dipotos silahkan foto dulu kan ada ada yang foto ini kau lupa bisa buka kameranya kau lupa dan yang lain yang pakai yang pakai laptop ya biar tampilannya penuh terima kasih Terima kasih.